Mau uji mengambil buku panduan pil tanpa kata-kata dan memberikannya kepada Sen Baiki, ahli pil Sen, Anda bisa pergi sekarang. Sen Lian adalah putrimu, jadi bukan aku yang berhak memutuskan bagaimana kamu akan menghukumnya. Saya juga punya beberapa kata untuk Anda, terserah Anda apakah Anda ingin mendengarkannya atau tidak. Sekalipun putrimu melakukan sesuatu yang kecil, tak perlu dikurung. Sen Baiki membuka mulutnya, dia benar-benar ingin bertanya kepada mau uji tentang buku panduan pil tanpa kata-kata, tetapi ketua alian Simo ini jelas tidak ingin berbicara dengannya. Dalam hal tingkat kultivasi, dia jauh lebih tinggi daripada mau uji, tetapi dalam hal status, dia jauh dari ketua alian Simo. Sen Lian mengambil buku petunjuk pil tanpa kata-kata yang ingin didapatkannya kembali dengan mempertaruhkan nyawanya, dan ini dianggap sebuah kesalahan kecil. Kalau begitu, Sen ini akan pergi. Mau uji tidak ingin berbicara lebih jauh dengannya, jadi Sen Baiki hanya bisa menyimpan buku panduan pil tanpa kata-kata itu dan mengucapkan selamat tinggal kepada mau uji. Jika dia mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan putrinya, itu akan menjadi aib bagi putrinya. Sekarang, dia tidak punya muka untuk terus berteman dengan mau uji. Bagaimana mungkin mau uji tidak tahu apa yang ingin dikatakan Sen Baiki kepadanya? Buku panduan pil tanpa kata-kata adalah buku panduan pil warisan, jika seseorang tidak memiliki kesempatan, itu akan tetap menjadi buku panduan pil tanpa kata-kata. Dia sudah membaca seluruh buku panduan itu, dan karena Sen Baiki ingin mengambilnya kembali, biarlah demikian. Salam Ketua Alian Simo Setelah Sen Baiki pergi, seorang lelaki yang diselimuti aura mengerikan masuk bersama seorang pemuda yang sangat tampan. Mau uji mengenali pemuda ini, dia adalah He Jianting. Orang ini benar-benar tampan, bahkan mau uji tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Kepala Sekte Han, silakan duduk. Mau uji menjawab dengan sopan kepada pria yang tampak galak itu. Adapun He Jianting yang berada di sampingnya, dia langsung diabaikan. He Jianting juga terkejut dalam hati, saat dia melihat mau uji menjadi ketua Sekte Tianji, lalu penggarap bodoh 2705, dan akhirnya ketua Aliansi 100 Sekte, rangkaian kejadian ini telah membuatnya pusing. Apakah ini masih semut pembudidaya nakal yang telah berkultifasi di Border City? Orang yang bertarung bersamanya di ruang penempaan petir. Setelah Han Sing duduk, dia buru-buru berkata, Ku dengar ketua Aliansi Mo sedang mencari murid Sekte Jade Netku, He Jianting. Aku khawatir akan terjadi kesalahpahaman, jadi aku datang ke sini. Aku mohon maaf kepada ketua Aliansi atas tindakanku yang lancang. Mau uji terkeke, kepala Sekte Han terlalu sopan. Alasan mengapa aku mencari He Jianting adalah karena aku ada hubungannya dengannya. Rumah Pil sembilan bulan di kota pinggiran pada awalnya adalah milik Clan Zen, tetapi setelah aku pergi ke sana, aku menemukan bahwa Clan Zen telah menghilang dari kota pinggiran dan rumah Pil sembilan bulan telah menjadi milik Sekte Jaring Giyok. Wajah He Jianting berubah. Dia akhirnya mengerti bagaimana pemilik toko kota pinggiran itu mati. Sebenarnya, dia dibunuh oleh ketua Aliansi Mo. Sekalipun dia tahu mau uji telah membunuh pemilik tokonya, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Mau uji di depannya adalah ketua Aliansi 100 Sekte. Bahkan ketua Sekte Jadenetnya harus maju untuk mengobrol. Dia, He Jianting, hanyalah seorang kentut. Apa yang terjadi? Wajah Hansing tiba-tiba berubah saat dia menatap dingin ke arah He Jianting. Mau uji sekarang adalah Kepala Aliansi 100 Sekte Benua Hilang, dan dia bukan sekadar boneka. Terlebih lagi, dia telah melihat sendiri cara-cara mau uji, dia dengan mudah menghancurkan Klan Yulin Lei dan Klan Dong dari Kota Pedang Tertinggi. Dia bahkan membuat Jiang Siusan dari Sekte Evolusi besar menjadi tidak berdaya. Jika orang seperti itu ingin menyakiti Sekte Jadenet, Sekte Jadenet tidak akan dapat melakukan apapun. Pada saat ini, Hansing tidak sabar untuk menamparkan He Jianting sampai mati. Dari semua orang yang bisa dia sakiti, dia harus menyinggung Ketua Aliansi yang baru dipromosikan ini, Mo. Meskipun Sekte Jaring Giok merupakan Sekte Kuasi Surga, kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan Klan Dong dari Kota Pedang Tertinggi. Wajah He Jianting langsung memucat. Bagaimana dia bisa tahu bahwa seorang kultifator nakal akan begitu kuat? Kalau saja dia tahu, dia tidak akan menerima rumah pil sembilan bulan di Kota Pinggiran meskipun diberikan kepadanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Klan Yulin Lei lah yang menghancurkan rumah pil sembilan bulan. Mereka ingin menjualnya kepadaku, jadi aku membelinya. He Jianting bisa merasakan giginya bergemeletuk. Dia tahu bahwa nyawanya yang kecil bisa lenyap kapan saja. Katakan langsung padaku, kemana Zen Sao Kei dari Nine Moon Spielhouse pergi? Nada bicara Mo Woo Ji dingin sekali. Sebelum dia memperoleh bukti konkret, dia tidak bisa membunuh He Jianting ini. Sekarang setelah dia menjadi Kepala Aliansi 100 Sekte, setiap gerakannya akan diperbesar. Sekte Jadenet bagaimanapun juga adalah Sekte Kuasso Heaven. Jika dia membunuh He Jianting di depan Kepala Sekte Kuasso Heaven, itu tidak akan baik untuk Aliansi 100 Sekte, maupun untuk dirinya sendiri. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa klan Yulin Lei tidak membunuh Zen Sao Kei. Dia seharusnya pergi. He Jianting bergegas menjawab. Mo Woo Ji langsung mengerutkan kening. Setelah kejadian di kota surga dan kota pinggiran, rumah Pil Sembilan Bulan tampaknya telah menghilang. Han Sing tiba-tiba berkata, aku akan memberimu kesempatan. Pergi dan temukan rumah Pil Sembilan Bulan. Jika Anda menemukannya, laporkan ke Aliansi 100 Sekte. Jika Anda tidak dapat menemukannya, tanggung sendiri konsekuensinya. Melihat Mo Woo Ji tidak berbicara, Han Sing mengambil inisiatif untuk menatap He Jianting. Iya, Kepala Sekte. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu keberadaan rumah Pil Sembilan Bulan. He Jianting tahu bahwa Kepala Sekte memberinya jalan keluar. Mo Woo Ji tahu bahwa Han Sing berusaha meredakan hubungan antara dirinya dan Sekte Jadenet. Dia tidak banyak bicara. Dia telah membunuh Sao Guangjing dari Sekte Jadenet sebelumnya, tetapi dia bukan Kepala Aliansi saat itu. Sekarang setelah Kepala Sekte Jadenet telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik. Dia tidak ingin bersikap keras kepala. Kalau begitu, terima kasih banyak, Kepala Sekte Han. Mo Woo Ji mengepalkan tangannya dan berterima kasih kepada Han Sing. Han Sing bergegas berdiri, Ketua Aliansi Mo, saya permisi dulu. Tatapan Sing Huang membuatnya merasa tidak nyaman. Sekarang Mo Woo Ji tidak berniat melanjutkan masalah ini. Dia tidak sabar untuk pergi. Kek, kamu tampaknya cukup bahagia menjadi Ketua Aliansi. Setelah beberapa waktu, seseorang akan datang untuk menjagamu. Setelah Han Sing pergi, sebuah suara sombong tiba-tiba muncul di samping telinga Mo Woo Ji. Nelayan tua berjanggut putih di depan pagoda pil. Mo Woo Ji tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling. Dia bahkan menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Jangan lihat orang tua ini. Orang tua ini sedang pergi memancing, dan kebetulan melewati tempat ini. Izinkan aku memberitahumu satu hal lagi. Tempat di mana kamu menghancurkan mayat-mayat itu diperiksa oleh seorang pria dari tahap dewa sejati benua Zen Mo. Wajah Mo Woo Ji langsung berubah. Alasan mengapa dia berani menunjukkan dirinya adalah karena dia yakin tidak ada seorangpun dari benua Zen Mo yang akan datang dalam waktu dekat. Seiring berjalannya waktu, aliansi seratus sekte akan semakin kuat, dan kekuatannya sendiri juga akan semakin besar. Kemudian, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Sekarang, jika seseorang dari benua Zen Mo mengetahui bahwa dia membunuh Cheng Haoyi, hasilnya bukanlah sesuatu yang dapat dia prediksi. Karena senior melihat orang-orang datang, mengapa kamu tidak menghentikan mereka? Mo Woo Ji buru-buru bertanya. Dia tahu bahwa lelaki tua berkumis putih ini akan melakukan apapun yang dia inginkan, jadi tidak ada gunanya bertanya. Hanya saja dia terlalu terdiam. Hei hei, mengapa saya harus menghentikan mereka? Apa hubungannya denganku? Setelah mengatakan itu, suara lelaki tua berkumis putih itu menghilang. Kepala sekte, apa yang baru saja kau katakan? Sing Huang yang berada di samping bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Woo Ji menghela nafas, pembela Xing, pergilah dan temui Dekan Feng. Katakan padanya bahwa aku perlu pergi ke balik pintu tertutup untuk beberapa waktu, dan minta dia dan yang lainnya untuk berusaha lebih keras demi aliansi seratus sekte. Bagaimana dengan sekte Tianji? Sing Huang buru-buru bertanya ketika mendengar Mo Woo Ji akan berkultivasi. Sekte Tianji, biarkan Yiping yang mengambil alih. Kamu dan Jing Feilan akan membantunya. Kekuatanku terlalu rendah, aku harus kembali dan berkultivasi dalam pengasingan. Baiklah, tenang saja, Master Sekte. Xing Huang langsung berkata, dia sudah melangkah ke alam dewa sejati. Bahkan jika dia berkultivasi dalam pengasingan, dia tidak akan bisa berkembang dalam waktu singkat. Setelah Ketua Aliansi Seratus Sekte merencanakan arah umum Aliansi Seratus Sekte, dia menghilang dari pandangan semua orang. Dikatakan bahwa dia melakukan kultivasi tertutup. Untungnya, dia mendapat dukungan dari Istana Pencari Surga. Meskipun Mo Woo Ji berada di balik pintu tertutup, Aliansi Seratus Sekte tetap mengikuti sarannya. Dengan terbentuknya berbagai aliansi, daftar nama untuk kelompok orang pertama yang akan memasuki domain terpencil 5 elemen telah dirilis. Karena semua orang memiliki kesempatan untuk memasuki domain terpencil 5 elemen, persaingannya tidak seketat kompetisi 5 elemen yang pertama. Waktu terus mengalir seperti air. Karena banyaknya sumber daya di 5 Elements Desolate Domain, dan peraturan Mo Woo Ji bahwa siapapun dapat memasuki 5 Elements Desolate Domain. Para pembudidaya benua yang hilang tumbuh dengan cepat, begitu pula aliansi Seratus Sekte. Sejumlah besar sumber daya kultivasi memasuki aliansi Seratus Sekte. Aliansi Seratus Sekte tumbuh lebih kuat, dan pada saat yang sama, mengumpulkan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu, Sekte Tianji terus berkembang pesat. Kota Gerbang Surga Sekte Tianji menjadi salah satu kota gerbang surga terbaik. Banyak sekali pembudidaya, manusia, dan pedagang yang datang dan pergi dari sini. Setiap orang yang memasuki kota gerbang surga mematuhi peraturan dan ketentuan di sini dengan ketat. Mo Wu Ji, yang telah berada di balik pintu tertutup selama 2 tahun, tidak pernah sekalipun muncul. Ledakan, gelombang energi unsur menyapu keluar, mengadu kabut spiritual di kolam kabut spiritual di bawah Sekte Tianji menjadi berantakan. Energi unsur yang ganas dan merusak berhasil dikumpulkan sepenuhnya oleh Mo Wu Ji dalam waktu yang sangat singkat. Setelah 2 jam penuh, Mo Wu Ji menghela napas lega. Ia akhirnya berhasil menembus tahap Yuan dan level 9 dan maju ke tahap Yuan dan level 10. Seiring meningkatnya tingkat kultifasinya, kecepatan kultifasinya menjadi lebih lambat. Kalau bukan karena dia berkultifasi di kolam urat roh yang dibentuk oleh 9 urat roh Sekte Tianji, tingkat kultifasinya tidak akan meningkat secepat ini. Merasakan energi ungu yang semakin jelas dalam dantiannya, Mo Wu Ji segera menenangkan emosinya. Dia memutuskan untuk menyerbu ke tahap Yuan dan level 12 sekaligus, lalu keluar dan mencari kesempatan untuk maju ke tahap Danau Inti. Ding-dang! Pada saat ini, susunan peringatan yang dipasang di sampingnya tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam. Jantung Mo Wu Ji berdebar kencang, dan dia buru-buru melompat keluar dari kolam energi spiritual. Rangkaian peringatan ini ditinggalkannya sebelum ia memasuki pintu tertutup. Ia telah berulang kali menginstruksikan Sang Yi Ping untuk tidak memperingatkannya kecuali jika itu adalah masalah yang sangat mendesak. Kenyataannya, selama 2 tahun kultifasinya yang tertutup, rangkaian peringatan ini tidak pernah berbunyi. Mungkinkah seseorang telah menyerbu Sekte Tianji? Siapa yang punya nyali seperti itu? Bahkan Sekte Evolusi Besar tidak akan berani melakukan hal itu. Meskipun Sekte Tianji tidak besar, dia tetaplah ketua aliansi 100 Sekte. Mo Wu Ji buru-buru menutup kolam energi spiritual dan berjalan keluar. Saat dia keluar, dia melihat Sang Yi Ping dan Pukian sudah menunggu di aula Sekte. Dalam 2 tahun ini, apakah itu Sang Yi Ping atau Pukian, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Salam, ketua Sekte. Keduanya melihat Mo Wu Ji dan buru-buru membungkuk. Ada apa? Mo Wu Ji melihat ekspresi cemas di wajah keduanya, dan buru-buru bertanya. 272. Pembelas Sing terluka parah, dan panglima benteng awan hijau Sen Baiki terbunuh, Sang Yi Ping buru-buru berkata. Apa? Wajah Mo Wu Ji berubah, di mana pembela Sing? Siapa yang melakukannya? Mungkinkah itu adalah invasi para pembudidaya alien? Sing Huang berada di tahap dewa sejati, tapi dia terluka parah. Tidak perlu membicarakan Sing Huang, bahkan Sen Baiki tidak lemah, dan bahkan bisa berada di tahap dewa sejati. Bagaimana dia bisa terbunuh? Sang Yi Ping menarik nafas dalam-dalam, tetapi masih berkata dengan cemas, dia adalah seorang ahli dari benua Zen Mo. Ada seorang raja abadi duniawi bernama Guki, dan ketika dia tiba, dia langsung memintamu untuk menemuinya. Mo Wu Ji menghirup udara dingin. Dia paling takut dengan kedatangan para ahli benua Zen Mo, tetapi dia tidak menyangka mereka masih akan datang. Sayangnya, setelah dua tahun berkultifasi secara tertutup, dia hanya maju dari tahap Yuan dan level dua ke tahap Yuan dan level sepuluh. Dia masih sejuta mil jauhnya dari tahap abadi duniawi. Karena dia mencari Ku, melukai pembelas Sing bisa dijelaskan, tapi mengapa Sen Baiki terbunuh? Mo Wu Ji menenangkan diri. Di sampingnya, Pu Kian menghela nafas, Sen Baiki dihianati oleh benteng awan hijau. Ku dengar dia punya buku petunjuk pil tanpa kata-kata. Guki langsung memaksa Fort Lord Sen untuk menyerahkan buku petunjuk pil tanpa kata-kata, tetapi Fort Lord Sen tidak mau, dan dengan mudah dibunuh oleh Guran. Bahkan cincin penyimpanannya diambil oleh Guran. Siapa yang tahu bahwa Sen Baiki memiliki buku petunjuk pil tanpa kata? Nada bicara Mo Wu Ji dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak peduli seberapa besar dia tidak ingin berurusan dengan Sen Baiki, Sen Baiki tetaplah ayah Sen Lian. Ayah Sen Lian dihianati, dan bahkan kehilangan nyawanya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Saya mendengar bahwa itu adalah orang bernama Wu Jing Wu, anak angkat Sen Baiki. Dikatakan bahwa ayahnya, Wu Wu, dan Sen Baiki adalah saudara angkat, dan setelah Wu Wu menghilang, Sen Baiki mengadopsi Wu Jing Wu. Kali ini, Wu Jing Wu menghianati Sen Baiki, dan diperhatikan oleh seorang ahli dari benua Zen Mo. Dia harus dibawa ke benua Zen Mo, jawab Sang Yiping. Seorang lelaki berwajah panjang dan bermata sipit muncul dalam pikiran Mo Wu Ji. Dia pernah bertemu lelaki ini di konferensi Gerbang Abadi Mata Air Chang Luo. Kalau bukan karena ancaman Sen Lian yang melarangnya melaporkan kejadian di Spring Immortals Gate Plaza, dia dan Yan, R tidak akan bisa melarikan diri. Mo Wu Ji segera berkata, Pukian, pergilah dan urus pembela Sing, lalu tunda orang-orang benua Zen Mo. Katakan kepada mereka bahwa aku akan segera datang. Kakak senior, kau boleh pergi kemana saja kecuali kota terpencil lima elemen. Begitu kau pergi, kau pasti tidak akan bisa kembali. Sang Yiping berkata dengan cemas. Mo Wu Ji berkata dengan tenang, Bahkan jika aku tidak bisa kembali, aku harus pergi. Karena aku adalah ketua aliansi 100 Sekte. Sang Yiping membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun. Sekarang setelah sesuatu terjadi, bahkan ketua aliansi 100 Sekte menolak untuk keluar. Sebagai ketua aliansi, dia benar-benar tidak berguna. Mungkin bersembunyi adalah solusi terbaik, tetapi itu bukanlah Mo Wu Ji. Banyak sekali kultifator yang mendukung Mo Wu Ji untuk menjadi ketua aliansi 100 Sekte, bukan karena ia adalah ketua Sekte Tian Ji, melainkan karena ia adalah kultifator penipu 2705. Seorang kultifator nakal yang tak kenal takut, seorang kultifator nakal yang berbicara melalui tindakannya. Kota Sepi 5 Elemen Aula Lantai Pertama Gedung Aliansi 100 Sekte Jiang Siusan, Feng Zenkyu dan kawan-kawan semuanya berwajah pucat. Xing Huang berlumuran darah, tergeletak di bawah pilar di tengah Aula 100 Sekte. Tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Dua meter dari Xing Huang, ada mayat tanpa kepala tergeletak di sana. Dia adalah penguasa benteng awan hijau, Shen Baiki. Di depan Aula duduk seorang pria tanpa alis. Kelopak mata pria ini terkulai, seolah-olah tidak ada yang menjadi perhatiannya. Di samping lelaki yang tidak punya alis itu berdiri 3-4 orang petani. Aku akan memberimu waktu 1 jam lagi. Jika Rock Cultivator 2705 itu tidak muncul di sini, aku akan segera membunuh semua orang di sini. Pria tanpa alis itu tiba-tiba berkata. Nada suaranya seolah datang dari kehampaan yang jauh. Senior, butuh waktu setidaknya 4 jam untuk sampai ke sini dari Sekte Tianji. Kami sudah memberitahu dia, jadi saya yakin dia akan segera tiba. Saya harap senior bisa menunggu dengan sabar. Feng Zhenqiu membungkuk dan berkata. Kenyataannya, karena Mouji adalah kepala sekte dari Aliansi 100 Sekte, Sekte Tianji memiliki susunan pemindahan ke kota pencari surga dan kota terpencil 5 elemen. Hanya butuh waktu setengah jam untuk sampai ke sini dari Sekte Tianji. Dia bilang 4 jam karena dia berharap Mouji sudah siap. Hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Sejak Mouji menjadi kepala Aliansi 100 Sekte, Aliansi 100 Sekte berkembang pesat di bawah rencananya. Kenyataan juga membuktikan bahwa metode Mouji sangat akurat. Para kultifator benua hilang semakin kuat. Namun melawan seorang ahli sejati, ia menyadari bahwa benua yang hilang tetaplah benua yang hilang di masa lalu. Aku beri waktu 4 jam. Kalau aku tidak menemuinya dalam 4 jam, aku akan membunuh semua orang di sini. Ria tanpa alis itu berkata dengan dingin. Dia meramalkan bahwa Mouji tidak akan melarikan diri, melainkan datang ke sini. Istana Pencarian Surga Seorang kultifator muda menghalangi jalan Mouji, jika keberani menerobos masuk ke Istana Pencari Surga, kau akan dibunuh tanpa ampun. Mouji tidak menerobos masuk dengan gegabuh. Dia mengeluarkan token Giyok dan berkata, saya adalah ketua Aliansi 100 Sekte. Saya memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan dan menemukan linglong dari pagoda pil. Kepala Aliansi Mou, meskipun kultifator ini belum pernah ke kota terpencil 5 elemen, dia sudah lama mendengar nama Mouji. Dia pernah menjadi murid Sekte luar Istana Pencari Surga. Dia menggunakan identitas penggarap nakal 2705 untuk naik ke papan poin kontribusi Aliansi 100 Sekte. Selain itu, dua tahun yang lalu, dia menekan para ketua Sekte dari berbagai Sekte Kuasa Surga dan menjadi ketua Aliansi 100 Sekte dengan identitas ketua Sekte Tianji. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Mouji, kultifator Istana Pencari Surga ini segera menarik kembali niat membunuhnya. Dia buru-buru membungkuk dengan hormat, Kepala Aliansi Mou, aku benar-benar ingin kamu memasuki Istana Pencari Surga. Tapi kamu bukan anggota Istana Pencari Surga. Ini menyulitkan murid ini. Biarkan dia masuk. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Sebuah suara tiba-tiba menyelap perkataan murid itu. Paman Senior Jinwen. Setelah murid ini melihat siapa orang itu, dia buru-buru membungkuk hormat. Orang ini adalah si Jinwen. Dia menganggup ke arah murid ini, lalu berkata kepada Mouji, terima kasih banyak telah menyelamatkanku sebelumnya. Jika kau mencari guruku, maka perjalananmu mungkin sia-sia. Sejak perang alien, tuanku belum kembali. Nenek Linglong masih belum kembali. Mouji mengerutkan kening. Dialah yang menyelamatkan Nenek Linglong, jadi dia tentu tahu bahwa dia baik-baik saja. Dengan kultivasi tahap dewa sejati Nenek Linglong, bahkan jika dia tidak kembali, seharusnya tidak ada masalah besar. Saat memikirkan hal ini, Mouji tidak lagi memikirkan Nenek Linglong. Ahli Pil Jinwen, aku punya beberapa urusan yang harus diselesaikan di Istana Pencari Surga. Aku tidak perlu menemui Nenek Linglong. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, dia memang tidak datang ke sini untuk Nenek Linglong. Namun, kultivator itu menghalangi jalannya sebelumnya, jadi dia perlu mencari alasan untuk masuk. Silakan. Dekan Feng berkata bahwa apapun yang terjadi, Istana Pencari Surga adalah rumahmu. Si Jinwen membalas sapaan itu. Mouji adalah kepala aliansi 100 sekte. Statusnya jauh lebih tinggi daripada seorang pemurni Pil seperti dia. Terima kasih banyak. Setelah itu, sosok Mouji melesat dan dia memasuki Istana Pencari Surga. Dalam hatinya, dia masih sangat berterima kasih kepada Feng Zenkyu. Jika bukan karena kata-kata Feng Zenkyu, dia mungkin tidak bisa masuk hari ini. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Mouji tiba di tebing tempat pagoda Pil berada. Ketika Mouji melihat tetua berkumis putih itu masih memancing di tebing, dia menghela napas lega. Dia buru-buru membungku, Mouji memberi hormat kepada senior. Si tetua berkumis putih terkekeh. Dengan tarikan kail di tangannya, seekor ikan lain yang tidak berwarna dan transparan muncul. Mata si tetua menampakkan semburat kegembiraan saat ia tergesa-gesa memasukkan ikan itu ke dalam ember kayu di sampingnya. Setelah melakukan hal ini, dia kembali ke Mouji dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Keberuntunganmu sangat bagus. Kedua kali aku datang ke sini, aku telah memperoleh sesuatu. Bicaralah, mengapa kamu mencari aku? Mouji membungku sekali lagi, junior ingin meminta bantuan senior sekali lagi. Saya harap senior akan mempertimbangkan bahwa kita berasal dari sekte yang sama. Berhenti. Tetua berkumis putih itu segera menghentikan Mouji. Ia berdiri dan mengamati Mouji sebelum berkata, orang-orang ini benar-benar bodoh. Mereka benar-benar butuh waktu dua tahun untuk menemukanku. Dasar idiot, idiot. Mouji menatap tetua berkumis putih itu dengan ragu. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dikatakan tetua ini. Tetua berkumis putih itu mendengus, apakah mereka para ahli dari benua Zenmo. Mereka ingin menyelesaikan masalah denganmu, jadi kau datang kepadaku untuk meminta bantuan. Benar kan? Mouji buru-buru berkata, benar sekali. Bagaimana senior tahu? He he, tetua berkumis putih itu terkekeh, aku sudah lama menunggu hari ini. Orang-orang ini benar-benar idiot. Mereka jelas tahu bahwa pantat monyet itu mati di tanganmu, tetapi mereka sebenarnya butuh waktu dua tahun untuk menemukanmu. Mouji sudah mengerti apa yang dimaksud tetua berkumis putih ini. Orang ini benar-benar mengira bahwa para ahli benua Zenmo terlambat. Mouji segera berkata, kata-kata senior tidak jujur. Pantat monyet itu jelas mati di tanganmu. Aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Sebelum Mouji sempat menyelesaikan ucapannya, dia tidak dapat melanjutkan. Dia teringat bahwa Cheng Haoyi benar-benar telah dibunuh olehnya. Tetua berkumis putih itu hanya melukai dan melumpuhkan Cheng Haoyi. Kemudian, dia merampas barang-barangnya dan melarikan diri. Akhirnya, dia membunuh Cheng Haoyi dan bahkan menemukan tempat untuk membungkamnya. Tetua berkumis putih itu menatap Mouji dengan puas, mengapa kau tidak bicara lagi? Apakah dia mati di tanganku atau di tanganmu? Mouji menatap lelaki tua itu tanpa berkata apa-apa. Lelaki ini tampak tidak peduli dengan apapun, tetapi dia licik seperti monyet. Dia mungkin sengaja memberitahu benua Zen Mou bahwa dia telah membunuh Cheng Haoyi dan kemudian menghancurkan tempat kejadian. Tak heran saat dia bertanya pada orang ini mengapa dia tidak menghentikan para ahli dari benua Zen Mou untuk menyelidiki, orang tua ini menjawab dengan, apa hubungannya denganku? Jadi orang tua ini telah lama menantikan hari ini. Karena semuanya ada dalam perhitungan senior, bolehkah aku bertanya mengapa senior ingin bersekongkol melawanku? Apa yang harus kulakukan agar senior bisa membantuku kali ini? Setelah mengetahui bahwa orang tua ini berencana melawannya, Mouji mungkin juga akan membuat kesepakatan dengannya. 273. Pria tua berkumis putih itu terkekeh lagi, biar ku ceritakan satu hal lagi. Setelah aku menyelamatkan kekasih kecilmu itu, dia pergi ke benua Zen Mou. Ku dengar ada seekor monyet berjubah ungu bernama Siam Mou yang sangat tertarik padanya. Jika kau tidak cepat, kau tidak akan mendapatkan bagian dari kecantikannya. Mouji langsung mengabaikan perkataan lelaki tua itu. Lelaki tua ini mungkin punya motif untuk semua yang dilakukannya, senior, kalau ada yang mau kamu katakan atau lakukan, langsung saja katakan. Jangan bertele-tele seperti politisi. Benar sekali, aku suka kalau kau melakukan hal-hal sepertiku, terus terang saja. Lelaki tua berkumis putih itu menepukkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Mouji meludah dalam hatinya. Jika ini disebut lugas, maka tidak ada yang curang di dunia ini. Pria tua berkumis putih itu tidak menunjukkan sedikitpun rasa canggung, benua Zenmo memiliki Dewan Universal. Dewan Universal ini berbeda dari yang lain. Papan pencarian surga didasarkan pada jumlah anak tangga yang Anda naiki, dan jumlah anak tangga yang dapat Anda ukir nama Anda pada Papan Pencarian Surga. Papan Universal didasarkan pada pangkat nama Anda, Anda akan mampu naik lebih tinggi lagi. Ingatlah, anak tangga pada Papan Universal adalah kebalikan dari Papan Pencarian Surga. Anak tangga pertama adalah anak tangga tertinggi. Wajah Mouji berubah jelek, Jangan bilang kau ingin aku mendapatkan peringkat satu di Papan Universal dan naik ke Papan Universal. Pria tua berkumis putih itu tampaknya tidak tahu bahwa Mouji sedang menyindir. Dia mengangkat ibu jarinya dan berkata, Lihat, senang bekerja denganmu. Pertama, rai peringkat satu di Papan Universal, lalu naiki anak tangga pertama dan ambil token puncak Universal. Itu hal pertama. Mouji berkata dengan dingin, Aku pernah mendengar tentang Dewan Universal sebelumnya. Itu adalah Dewan Nomor Satu di Benua Zenmo. Para ahli di Dewan itu semuanya adalah Dewa Duniawi dan ahli yang telah melampaui tahap Dewa Duniawi. Bahkan beberapa ahli tahap Dewa Sejati pun berada pada peringkat paling belakang. Papan ini menghitung kontribusi seseorang di luar angkasa. Tidak hanya kultivasi seseorang harus kuat, seseorang juga harus memiliki kontribusi tertinggi. Anda ingin saya mendapatkan peringkat satu di Papan Universal. Terlebih lagi, peringkat satu sudah ditempati. Bahkan jika aku naik peringkat, token puncak Universal tidak akan pernah menjadi milikku. Lelaki tua berkumis putih itu buru-buru melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Peringkat satu di Papan Universal semuanya adalah lelaki tua yang berusia lebih dari seratus tahun. Mereka yang berusia lebih dari seratus tahun tidak akan mampu menaiki anak tangga pertama Papan Universal meskipun mereka mendapat peringkat satu. Terlebih lagi, tidak banyak orang di benua Zenmo yang bisa mencapai Papan Universal. Apakah menurut Anda mereka tidak mempunyai hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Selama dia bisa meninggalkan namanya di Dewan Universal, itu akan baik-baik saja. Siapa yang tahu bahwa Dewan Universal bisa dinaiki? Jadi, selama Anda dapat mencapai peringkat satu di Papan Universal sebelum berusia seratus tahun, Anda akan memiliki kesempatan untuk memperoleh token puncak Universal. Jika kamu bahkan tidak mampu berdiri di puncak benua yang sangat rendah seperti itu pada saat kamu berusia seratus tahun, maka tidak ada gunanya pergi ke sana dengan bakatmu. Mouji menghela nafas, jadi kau menyelamatkan Chen Suyin dan memikirkan cara untuk mengirim Chen Suyin ke benua Zenmo, kan? Mouji sudah bertanya tentang Chen Suyin, dan tahu bahwa dia diselamatkan oleh lelaki tua ini. Selain itu, dia meninggalkannya di pintu masuk danau pedang tanpa penjelasan apapun. Pada akhirnya, tetua danau pedanglah yang memberikan penjelasan. Apa yang kau katakan? Aku tidak memaksanya pergi ke benua Zenmo. Aku tidak mengatakan apapun, aku hanya melakukan perbuatan baik. Pada akhirnya, dia ingin pergi ke benua Zenmo sendiri dan ku dengar dia diganggu oleh utusan khusus siamu kecil itu. Jadi, kamu harus bergegas dan menggendongnya ke tempat tidur terlebih dahulu, kata tetua berkumis putih itu dengan tergesa-gesa. Mouji berkata dengan lemah, aku suka bicara terus terang, aku tidak mau bertele-tele. Paling-paling, aku akan bertarung sampai mati dengan orang-orang dari benua Zenmo. Orang tua ini bahkan tidak repot-repot berdiri ketika para pembudidaya alien hendak menghancurkan benua yang hilang. Mouji tidak percaya bahwa orang tua ini akan begitu baik hati menyelamatkan Chen Suyin. Tetua berkumis putih itu tertawa, Ah, kau sedang membicarakan Chen Suyin. Aku ingat sekarang, aku menyelamatkannya karena aku ingin kau mengikutiku ke benua Zenmo. Mouji tetap diam. Dia tahu karakter Chen Suyin. Dia bersedia mengikutinya, sebagai murid luar, hanya untuk menukarkan keterampilan petir. Dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk pergi ke benua Zenmo untuk mencari Dao. Karena dia tahu karakter Chen Suyin, tidak ada alasan bagi lelaki tua ini untuk tidak mengetahuinya. Mari kita bicarakan hal kedua. Saya yakin Anda pasti tidak ingin saya melakukan satu hal saja. Mouji menjadi tenang. Tetua berkumis putih itu telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia punya motif untuk menyelamatkannya. Dia jauh lebih baik daripada orang-orang munafik itu. Tetua berkumis putih itu segera tersenyum dan berkata, hal kedua yang harus kau lakukan adalah membawa kedua token ini ke susunan penyegel abadi Menara Dewa dan menyelamatkan orang bernama Jili. Selama Anda dapat melakukan ini, kesepakatan kita akan sepenuhnya berakhir. Di mana Menara Dewa? Siapa Jili? Aku bahkan tidak tahu, kata Mouji dengan tenang. Tetua berkumis putih itu melambaikan tangannya, kau akan tahu secara alami jika kau memiliki kemampuan. Jika kau tidak memiliki kemampuan, tidak masalah jika kau tahu atau tidak. Kalau begitu, kenapa kau tidak mencari orang yang lebih mampu melakukannya? Mouji mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah pertama kalinya tetua berkumis putih itu menunjukkan ekspresi sedih, kau pikir aku tidak mau. Ketika aku menjaga tempat ini, istana pencari surga masih berada di suatu sudut yang tidak diketahui. Saat itu, benua hilang dipenuhi oleh para jenius dan ahli. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai puncak tangga pencari surga. Suatu kali, saya bertemu dengan seorang pria yang berhasil menaiki anak tangga ke-107 dari tangga pencari surga. Saya sangat gembira. Sayangnya, pria itu tidak berhasil mencapai anak tangga ke-108. Seolah mengenang kembali berapa lama dia berada di sini, tetua berkumis putih itu menatap jurang dalam di depannya sebelum melanjutkan, kamu tidak memiliki akar spiritual, tetapi kamu berhasil membuka metode kultivasi meridianmu sendiri. Tidak hanya itu, Anda bahkan menemukan 108 meridian di tubuh Anda. Meskipun Anda tidak membuka semuanya, saya yakin itu hanya masalah waktu. Anda juga sangat beruntung dan menemukan teknik kultivasi yang paling cocok untuk Anda, teknik fana abadi. Dengan demikian, Anda adalah satu-satunya kultivator di sini yang benar-benar dapat melangkah ke tahap fana ekstrim, dan juga tahap bumi ekstrim yang sesungguhnya. Tentu saja, yang paling penting adalah Anda berhasil mencapai anak tangga ke-108. Tahukah kamu bahwa ketika kamu memperoleh token pencarian abadi, aku hampir ingin meninggalkan tempat ini dengan token pencarian abadi dan menuju benua Zenmo untuk melanjutkan pencarian para jenius. Untungnya, aku menahan pikiran itu. Daripada mencari orang lain, lebih baik aku memilihmu. Meskipun aku tidak optimis dengan metode kultivasi meridianmu, siapa yang memintaku untuk tidak dapat menemukan seseorang yang lebih menonjol daripadamu? Memikirkan kembali reaksi lelaki tua ini saat dia meminta token pencarian abadi, Mo Wu Ji akhirnya mengerti. Dia tidak menyangka lelaki tua ini tahu tentang metode kultivasi pembukaan meridiannya. Dari mana orang ini berasal? Apakah orang tua ini tahu bahwa dia tidak memiliki jindan dan hanya memiliki kiungu? Senior, aku bukan satu-satunya kultivator tahap manusia ekstrim. Bahkan di benua hilang, ada beberapa. Namun, kebanyakan dari mereka hanya mencapai level 10. Tidak seperti saya yang mencapai level 12, Mo Wu Ji mengoreksi kesalahan lelaki tua berkumis putih itu. Lelaki tua berjanggut putih itu terkekeh. Setiap level mewakili alam kecil. Misalnya, Anda sekarang berada di tahap Yuandan. Level pertama hingga ketiga adalah tahap awal Yuandan, level keempat hingga keenam adalah tahap tengah Yuandan, dan level ketujuh hingga kesembilan adalah tahap akhir Yuandan. Karena ada tiga tingkat, mengapa hanya ada satu tingkat di tahap fana ekstrim? Izinkan aku memberitahumu, alam fana ekstrim yang sesungguhnya juga memiliki tiga tingkatan, dari tingkat ke-10 hingga tingkat ke-12. Para kultivator alam fana ekstrim tingkat ke-10 itu hanya menghibur diri mereka sendiri. Heh, tidak layak disebut, tidak layak disebut. Jadi begitulah yang terjadi. Mo Wu Ji akhirnya mengerti mengapa masing-masing tahap surgawinya memiliki 12 tingkat. Bukannya dia berkultivasi secara salah, tetapi orang lain yang berkultivasi secara salah. Terkadang, kebenaran ada di tangan segelintir orang. Senior, kalau begitu, saya setuju. Pertama-tama, saya ingin mengatakan ini. Saya hanya berusaha sebaik mungkin. Kalau seumur hidupku aku tidak menemukan menara dewa, maka aku tidak akan bisa membuka susunan penyegel abadi. Tentu saja, aku bahkan mungkin membantu senior menemukan penggantinya, Mo Wu Ji mengepalkan tangannya dan berkata, Orang tua berkumis putih itu mendesah, saya yakin dengan kecerdasan dan metode yang Anda miliki, tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk hidup selama seribu atau delapan ratus tahun. Jika Anda menunggu seribu atau delapan ratus tahun lagi, tidak akan menjadi masalah apakah Anda pergi ke menara dewa atau tidak. Empat jam telah berlalu. Di dalam kota terpencil lima elemen, lelaki tanpa alis itu tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas, ia siap untuk memulai pembantaian. Niat membunuh ini menyebabkan para pimpinan sekte di aula itu mundur. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa ini palsu. Pihak lain adalah raja abadi duniawi. Jika dia mengatakan bahwa dia akan membunuh semua orang di kota terpencil lima elemen, maka dia tidak akan berbohong. Wajah Jiang Siusan berubah muram saat dia berkata dengan dingin, kau memang orang yang mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Apa yang terjadi dengan kata-kata berani yang kau ucapkan dua tahun lalu di alun-alun kota terpencil lima elemen? Dua tahun ini, semua orang di aliansi seratus sekte telah bekerja keras. Di mana dia? Mungkinkah aku harus melapor kepadamu, Jiang Siusan, kemanapun aku pergi? Apakah kamu, Jiang Siusan, ketua aliansi, atau aku, Mouji? Suara Mouji terdengar. Setelah itu, Mouji berjalan memasuki aula. Suara Jiang Siusan tersendat. Dia tidak menyangka Mouji akan muncul saat ini. Jika dia tahu lebih awal, dia akan mengucapkan kata-kata itu nanti. Dengan kedatangan Mouji, semua orang di aula menghela nafas lega. Semua orang tahu bahwa jika Mouji datang, paling-paling dia akan mati. Jika dia tidak datang, maka semua orang akan tamat. Kepala aliansi Mou, Feng Zenkyu mengepalkan tinjunya ke arah Mouji. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Secara logika, ketika aliansi seratus sekte dalam kesulitan, kepala aliansi seharusnya tidak keluar sendirian. Namun sekarang, selain Mouji, mereka tidak punya pilihan lain. Bukan berarti semua orang takut mati. Melainkan karena tidak peduli berapa banyak telur yang mereka miliki, mereka tidak akan mampu memecahkan batu. Jika memang begitu, mengapa harus membuang telur? Kaurok Cultivator 2705. Ria tanpa alis itu melirik Mouji dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Dia bisa merasakan bahwa spiritualitas Mouji tipis. Secara logika, bakat Mouji seharusnya biasa saja. Aku tidak punya dendam padamu. Apakah kau sengaja datang mencariku karena siamu itu? Mouji menatap Ria tanpa alis itu dan bertanya dengan tenang. Kenapa kau banyak bicara omong kosong? Ayo pergi. Ria tanpa alis itu mengangkat tangannya untuk merayuh Mouji. Setelah itu, wajahnya berubah. Dia menarik tangannya yang mencengkeram Mouji. Pada saat yang sama, dia meninjuk ke arah pintu masuk aula. Pukulan itu membawa serta gelombang energi unsur yang dahsyat. Dalam sekejap, seolah-olah seekor naga besar hendak melahap seluruh aula. 274 Namun, ketika energi unsur yang mengerikan ini mencapai pintu masuk aula, tiba-tiba ia menghilang tanpa jejak. Ria tanpa alis itu melangkah keluar dari aula dan niat membunuhnya melesat ke langit kota terpencil lima elemen. Suara malas ngelayan tua itu terdengar di telinga Mouji. Anak tanpa alis ini akan menghilang di masa depan. Ingat apa yang aku minta padamu. Tunggu ah, bunuh saja semua ahli tahap dewa sejati di sini. Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Dan cincin penyimpanan Sen Baiki dari kastil awan hijau, itu untuk seorang teman. Mouji bergegas ke pintu masuk dan berteriak. Sen Baiki terbunuh. Mouji harus mengembalikan barang-barangnya ke Sen Lian. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membalas bantuan Sen Lian? Puff puff, beberapa sinar cahaya melesat masuk. Setiap sinar cahaya menghilangkan jejak darah dari dahi seorang kultifator benua Zen Mo. Ding, dang. Setelah itu, sebuah cincin penyimpanan mendarat di samping Mouji. Aku sudah membantumu dengan permintaanmu. Sekarang giliranmu untuk membantuku. Suara lelaki tua itu terdengar di telinga Mouji sebelum menghilang. Mouji menghela nafas lega. Dia mengambil cincin penyimpanan di tanah dan mengambilnya dari tangan para ahli benua Zen Mo yang bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Nelayan tua ini masih dianggap baik hati. Dia tidak merampas harta rampasan perangnya. Dia mungkin takut Mouji tidak senang, jadi dia meninggalkan beberapa barang untuknya. Semua orang di Aula Utama tercengang. Apa yang sedang terjadi? Baru saja, semua orang diancam oleh Raja Abadi Duniawi dari benua Zen Mo. Mengapa pemimpin aliansi tidak hanya mengusir dewa duniawi itu dengan mudah, dia bahkan membunuh semua ahli tahap dewa sejati ini? Itu tidak benar. Baru saja, beberapa sinar cahaya itu membunuh 5 hingga 6 ahli tahap dewa sejati. Tingkat kultivasi seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Setelah memikirkan hal ini, semua orang di Aula menatap Mouji dengan mata penuh rasa hormat. Tidak heran dia bisa dengan mudah membunuh dewa sejati alien. Jadi ketua aliansi Mo ini memiliki eksistensi yang kuat di belakangnya. Dengan mudah menyingkirkan Raja Abadi Duniawi, lalu seketika membunuh banyak ahli tahap dewa sejati. Di bawah kekuatan semacam ini, dewa duniawi yang tidak memiliki alis dan dibawa pergi itu kemungkinan besar sudah mati. Mouji berjalan di depan Xing Huang, mengeluarkan pil dan menaruhnya di mulut Xing Huang. Xing Huang memuntahkan setegup darah. Kepala Sekte, saat Xing Huang membuka matanya, dia melihat Mouji. Mouji mengangguk, baguslah kalau kau baik-baik saja. Cepat obat ilu kamu. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan berkata kepada seorang pemuda yang berjalan menuju pintu, Mouji, apakah kamu pergi begitu saja? Pemuda itu bergegas berhenti dan membungkuk pada Mouji. Mouji memberi hormat kepada ketua aliansi. Kekuatan dewa ketua aliansi tidak ada bandingannya dan anda dengan mudah mengusir penjajah benua Zenmo. Ketika mengucapkan kata-kata itu, wajah panjang Mouji tampak pucat pasi, dan mata rampingnya bergetar hebat. Yang kau maksud adalah Mouji dari Istana Awan Hijau. Aku tidak mengerti. Aku telah melihat banyak orang yang kejam dan tidak bermoral. Jika aku menyebutmu orang yang kejam dan tidak bermoral, itu akan menjadi penghinaan bagi serigala dan anjing. Jika kamu ingin pergi ke benua Zenmo, tidak ada yang akan menghentikanmu. Namun, kamu sebenarnya berkomplot melawan Senbaiki, yang membesarkanmu. Apakah Senbaiki memberimu makan kotoran selama ini? Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara membalas budi? Mouji berjalan mendekat, niat membunuhnya meningkat. Tipe orang yang paling dibenci dan dibencinya adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku, Wu Jingwu mundur dua langkah dan tiba-tiba berteriak, Senbaiki hanya memperlakukanku seperti anjing. Dia terus mengatakan bahwa dia ingin aku mewarisi Istana Awan Hijau, tetapi kapan dia punya niat untuk membiarkanku mewarisi Istana Awan Hijau? Putrinya, Senlian, mencuri sesuatu darinya. Dia mengatakan kepadaku bahwa selama aku menemukan Senlian, dia akan menjodohkannya denganku. Saya bersusah payah mencari Senlian, tetapi dia nampaknya melupakannya dan tak pernah menyebutkannya. Lupakan saja, dia jelas tidak bisa menguraikan buku petunjuk pil tanpa kata-kata itu, tapi dia tidak menunjukkannya kepadaku. Wajah Mouji berubah semakin dingin, orang yang tidak tahu terima kasih memang berpikir berbeda. Wu Jingwu, Senbaiki memperlakukanmu seperti anjing. Bagaimana anjing sepertimu bisa berkultivasi sampai tahap seperti itu? Mungkinkah anjing-anjing di Istana Awan Hijau begitu menakjubkan sehingga mereka dapat mengonsumsi pil dan batu roh untuk berkultivasi? Akhirnya aku paham sebuah pepatah, sedikit nasi adalah kebaikan, sedikit nasi adalah dendam. Jika Senbaiki benar-benar memperlakukan Anda seperti anjing, mungkin Anda tidak akan menggigit pemilik Anda. Dilihat dari penampilannya, Senbaiki benar-benar memperlakukan anjing sepertimu dengan sangat baik. Setelah itu, Mouji tidak mau repot-repot membuang napasnya dengan Wu Jingwu. Dia mengangkat tangannya dan bola petir terbang mendekat. Terkadang, saat Anda memberi seseorang sedikit bantuan, mereka akan mengingat kebaikan Anda. Ketika Anda memberi mereka bantuan yang sangat besar, mereka mungkin berpikir bahwa Anda bisa memberi mereka bantuan yang lebih besar lagi. Namun, Anda tidak melakukannya, yang menyebabkan mereka membenci Anda. Hal yang paling sulit untuk dipahami di dunia adalah hati manusia. Karena akan selalu ada sampah seperti itu. Boom! Bola petir itu meledak, dan Wu Jingwu terpental menjadi kabut darah. Ketika Mouji berbalik, orang banyak bergegas menyambutnya. Salam, Ketua Aliansi. Jika Mouji menjadi Kepala Aliansi sebelumnya, itu terutama karena ia mendapat dukungan dari banyak orang dan istana pencari surga. Itulah sebabnya sebagian besar Kepala Sekte mendukung Mouji sebagai Kepala Sekte Aliansi 100 Sekte. Sekarang setelah Mouji menjadi Kepala Aliansi, tidak ada yang merasa itu tidak pantas. Sebelum Mouji sempat bertanya kepada Jiang Siusan, Jiang Siusan berinisiatif untuk membungkuk, Jiang Siusan memiliki hati yang keji. Saya harap Ketua Aliansi tidak akan menganggapnya serius. Mouji memiliki eksistensi yang dapat dengan mudah menghancurkan Raja Abadi Duniawi di belakangnya. Bahkan jika Jiang Siusan memiliki 10 ribu nyali, dia tidak akan berani bersikap tidak hormat kepada Mouji. Dia tidak percaya bahwa Raja Abadi Duniawi akan dapat kembali setelah meninggalkan tempat ini. Tatapan Mouji tertuju pada Jiang Siusan, dan dia berkata dengan dingin, Kepala Sekte Jiang, Meskipun aku memandang rendahmu, kau tetaplah seorang pria. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Sekte Evolusi Besar adalah Sekte Evolusi Besar, dan Lei Hongji adalah Lei Hongji. Jika kau terus beranggapan bahwa kartu truh Sekte Evolusi Besar adalah Lei Hongji, dan bahwa Lei Hongji mewakili Sekte Evolusi Besar, maka aku rasa hari ketika Sekte Evolusi Besar milikmu dikubur bersama Lei Hongji sudah dekat. Jika sebelumnya Mouji pernah mengucapkan kata-kata ini, bahkan jika Mouji adalah Ketua Aliansi 100 Sekte, Jiang Siusan tidak akan ragu untuk bangkit dan memaki dia, atau bahkan berselisih dengan Mouji. Tetapi sekarang, dia sangat yakin bahwa Mouji mengatakan kebenaran. Bahkan seorang Raja Abadi Duniawi dibunuh oleh orang di belakang Mouji, jadi dia tidak berani bersikap tidak sopan. Ketua Aliansi mau benar, jawab Jiang Siusan dengan hormat. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak bisa mempertaruhkan kelangsungan hidup Sekte Evolusi Besar. Mouji tidak peduli lagi dengan Jiang Siusan, dan mengambil inisiatif untuk berjalan ke kursi tempat pria tanpa alis itu duduk, lalu berkata, semuanya, silakan duduk. Dalam dua tahun ini aku berada di balik pintu tertutup, Aliansi 100 Sekte telah menjadi semakin makmur, dan ini semua berkat kerja keras semua orang. Sebagai Ketua Aliansi, saya merasa makin malu. Beberapa pembudidaya Aliansi 100 Sekte telah menyeret mayat-mayat di sekitarnya. Jika bukan karena peraturan Ketua Aliansi, benua hilang milikku, bahkan Aliansi 100 Sekte pun tidak akan bisa berkembang secepat ini, Feng Zhenqiu adalah orang pertama yang berdiri dan berkata. Sebelumnya, dia mendukung Mouji karena potensi Mouji. Tapi sekarang, dia mendukung Mouji karena kekuatan Mouji. Perkataannya tidak salah, peraturan yang ditetapkan Mouji sebelum dia pergi ke balik pintu tertutup sangat cocok untuk domain terpencil lima elemen. Meskipun masih ada banyak celah dalam peraturan, dengan kerja keras Aliansi 100 Sekte selama dua tahun terakhir, sebagian besar celah ini telah diperbaiki. Kepala Sekte Jadenet, Han Xing berdiri dan berkata, jawab Ketua Aliansi, aku sudah menemukan beberapa petunjuk mengenai masalah yang dipercayakan Ketua Aliansi kepadaku dua tahun lalu. Oh, bagaimana? Mouji bertanya dengan tergesa-gesa. Han Xing melihat bahwa Mouji tidak menyembunyikan apapun, jadi dia buru-buru menjawab, Setelah itu, ada beberapa masalah internal, dan mereka meninggalkan benua hilang melalui laut langit. Mengenai kemana mereka pergi, aku sudah mencoba mencari di laut, tetapi aku tidak punya petunjuk apapun. Mouji melambaikan tangannya dengan kecewa, baiklah. Terima kasih banyak, Kepala Sekte Han. Mouji sudah tahu bahwa ada masalah internal di rumah Pil sembilan bulan. Karena Zen Sao Ke telah pergi ke laut, dia tidak dapat menemukannya sekarang. Ia hanya bisa berharap bahwa Zen Sao Ke cukup beruntung untuk bertahan hidup di laut langit. Melihat bagaimana Master Sekte Jadenet menerima tugas pribadi dari Master Aliansi, banyak Master Sekte yang iri pada Han Xing. Mouji juga tahu kekhawatiran Han Xing, tetapi dia terlalu malas untuk mempedulikan hal-hal seperti itu. Kepala Aliansi Mo, para ahli di benua Zen Mo sebanyak awan. Jika mereka mengirim orang yang lebih kuat lagi lain kali, bagaimana benua hilang kita akan bertahan melawan mereka. Seorang pria dengan rambut yang sedikit berantakan berdiri. Mouji mengenali orang ini. Dia adalah Kepala Sekte Seribu Arai, Yu Hexi. Meskipun Sekte Seribu Arai hanya merupakan Sekte tingkat bumi, tak seorang pun di benua hilang yang akan memandang rendah Sekte ini. Sebagian besar barisan pertahanan di benua hilang didirikan oleh Sekte Seribu Barisan. Bahkan susunan pintu masuk domain terpencil lima elemen dibangun oleh Sekte Seribu Susunan. Yu Hexi bukan hanya Ketua Gerbang Seribu Arai, dia juga Ketua Aliansi Dao Arai dari Aliansi Seratus Sekte. Anda benar, Presiden Yu. Mouji jauh lebih menghormati Yu Hexi ini daripada Jiang Siusan. Tingkat kultivasi Jiang Siusan hanya sedikit lebih tinggi dari Mouji. Mouji bahkan tidak terlalu memikirkannya. Mouji memandang Yu Hexi ini dengan pandangan berbeda. Saya bermaksud memasang susunan pertahanan lain di Five Elements Desolate Domain. Saat seseorang melewati Five Elements Desolate Domain dan tiba di Lost Continent kita, kita akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Pada saat itu, aku harus merepotkan Presiden Yu untuk mengurus susunan pertahanan ini. Mouji bahkan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Cara terbaik tentu saja adalah memasang susunan yang dapat menyelimuti seluruh benua yang hilang. Namun, ini jelas tidak mungkin. Tidak perlu membicarakan tentang tingkat kultivasi Mouji saat ini, bahkan jika dia mencapai tahap Dewa Sejati, akan tetap sulit baginya untuk memasang susunan seperti itu. Oleh karena itu, Mouji memutuskan untuk melakukan hal terbaik berikutnya, yaitu mencari cara untuk memblokir jalan dari benua Zenmo menuju benua yang hilang. Ada dua jalan dari benua Zenmo. Satu adalah wilayah terpencil lima elemen, dan satu lagi adalah Laut Langit. Mouji tahu bahwa jika para ahli benua Zenmo ingin datang ke benua hilang, mereka pasti akan memilih melewati domain terpencil lima elemen, dan bukan Laut Langit. Perjalanan melalui Laut Langit jauh lebih lama daripada melalui domain terpencil lima elemen, dan mudah tersesat. 275. Yuhexi buru-buru berkata, Aku tidak berani. Selama itu melibatkan hal-hal yang berhubungan dengan Arai Dao, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Yang saya khawatirkan adalah tidak peduli seberapa kuat barisan pertahanan kita, itu tidak akan mampu menghentikan seorang ahli sejati. Mouji tersenyum, tidak perlu khawatir tentang ketua serikat Yu ini. Begitu seorang ahli mencoba menerobos masuk ke dalam susunan, tentu saja akan ada seseorang yang akan menghadapinya. Ini adalah kesepakatan antara Mouji dan lelaki tua berkumis putih. Dia bertugas membantu lelaki tua berkumis putih menyelesaikan tugasnya, sementara lelaki tua berkumis putih harus membantu menjaga benua yang hilang. Jika para pembudidaya alian menyerbu, mereka tidak akan dibiarkan berpura-pura tidak tahu seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Mendengar perkataan Mouji, hati semua orang menjadi tenang. Feng Zenkyu bahkan berkata, Kepala aliansi Mo, tenang saja. Sekarang aliansi 100 sekte memiliki sumber daya yang cukup, aliansi Arai Dao bahkan dapat menyiapkan arai tingkat menengah. Mouji mengangguk. Arai tingkat menengah tingkat puncak adalah arai tingkat 6. Untuk dapat memasang arai pertahanan tingkat 6, siapapun yang berada di bawah tahap dewa sejati tidak akan dapat melewatinya dengan mudah. Bahkan mereka yang berada di atas tahap dewa sejati perlu mengeluarkan usaha. Begitu terjadi keributan, ia yakin lelaki tua berkumis putih itu akan waspada terhadap perjanjiannya dengannya, dan tidak akan berani untuk tidak bertindak. Juga, aku punya sesuatu yang lebih penting untuk didiskusikan dengan semua orang, Mouji bermaksud untuk melepaskan jabatannya sebagai Kepala Aliansi, dan bersiap untuk menuju ke Benua Zenmo. Karena dia sudah berjanji pada lelaki tua berkumis putih itu, dia harus melakukannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum mampu melintasi domain terpencil 5 elemen, namun dia mampu melintasi Laut Langit. Sebelum Mouji bisa menyatakan pengunduran dirinya sebagai Ketua Aliansi, sebuah pedang pembawa pesan terbang-terbang dan mendarat di tangan Feng Zenkyu. Feng Zenkyu membuka pedang pembawa pesan terbang itu, dan raut wajahnya sedikit berubah. Ia segera menyerahkan surat di tangannya kepada Mouji. Nenek Linglong Saat Mouji melihat isi surat itu, dia terkejut. Dia pernah menyelamatkan Nenek Linglong, tetapi dia tidak pernah kembali. Sekarang, dia menerima surat dari Linglong. Feng Zenkyu berkata dengan sungguh-sungguh, ya, Linglong berkata bahwa dia dibujuk keruntuhan langit yang hilang. Itu adalah medan perang para dewa kuno, bahkan aku tidak berani masuk begitu saja. Tetapi dia menemukan sesuatu yang sangat penting, dan sekarang terjebak di sana. Alasan mengapa Feng Zenkyu mengucapkan kata-kata ini adalah karena dia tahu seperti apa tempat Los Sky Ruins itu. Dia tidak akan memiliki pemikiran yang sama seperti Linglong, berpikir bahwa istana pencari surga saja sudah cukup untuk mendominasi Los Sky Ruins. Mouji tentu saja tahu apa yang dimaksud Feng Zenkyu. Feng Zenkyu ingin menyerahkan masalah ini kepadanya, ketua aliansi. Mouji pernah memasuki Los Sky Ruins sebelumnya, jadi dia sangat jelas akan bahaya di dalamnya. Perlu diketahui bahwa dia hanya memasuki batas luar Los Sky Ruins. Sekarang Linglong dalam masalah, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Pergi ke benua Zenmou akan ditunda. Bagaimanapun, dia telah membuat perjanjian dengan lelaki tua itu dalam beberapa dekade, jadi dia punya banyak waktu. Ketua Sekte yang terhormat, Nenek Linglong bukan saja merupakan pembuat pil nomor satu di benua hilang, dia juga merupakan ahli tahap dewa sejati. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi benua yang hilang kita. Aku bermaksud untuk membawa empat orang ke Los Sky Ruins secara pribadi. Mereka yang bersedia mengikutiku, silakan melangkah maju. Tatapan Mouji tertuju pada berbagai kepala Sekte. Tentu saja aku akan mengikuti ketua Sekte. Meskipun Xinghuang masih terluka, dia pulih dengan sangat cepat setelah Mouji menolongnya. Feng Zenkyu juga berdiri, aku juga ikut. Nenek Linglong adalah murid istana pencari surga, jadi tentu saja dia tidak bisa menolaknya. Jiang Siusan bergegas berdiri, tetapi sebelum Jiang Siusan sempat berbicara, Mouji berkata, Kepala Sekte Jiang, silakan tetap di belakang. Kepala Sekolah Yu, tolong bantu saya memasang susunan pertahanan domain terpencil lima elemen. Sekte evolusi besar, tetua Feng Zhe akan menemaniku. Feng Zhe juga seorang ahli tahap dewa sejati, jadi dia seharusnya cukup kuat untuk menemaninya keruntuhan langit yang hilang. Ia, ketua aliansi, Jiang Siusan menghela napas lega saat mendengar bahwa Mouji telah memberinya tugas, dan bahwa Mouji tidak mengecualikan Sekte Evolusi Besar. Ketua aliansi, hitunglah aku, Feng Zhen Tian, untuk perjalanan keruntuhan langit yang hilang ini. Seorang pria berambut coklat dengan mata iblis berdiri. Mouji menatap Feng Zhen Tian sekilas dan tahu bahwa kekuatan Feng Zhen Tian telah meningkat satu tingkat lagi. Dia telah menembus tahap dewa nihiliti dan mencapai tahap dewa sejati level 1. Selamat kepada Ketua Sekte Fang karena telah maju ke tahap dewa sejati. Kalau begitu, orang keempat adalah Ketua Sekte Fang. Baiklah, para kepala sekte lainnya, tolong bantu Kepala Sekte Jiang dan Kepala Sekolah Yu dalam menyiapkan susunan pertahanan domain terpencil 5 elemen kita. Mouji buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata ketika dia melihat masih ada orang yang ingin berdiri. Fang Zhen Tian terkejut. Dia baru saja naik ke tahap dewa sejati, tetapi Mouji, seorang kultifator tahap Yuan dan, berhasil. Selamat kepada Ketua Sekte Fang. Mendengar bahwa Fang Zhen Tian telah maju ke tahap dewa sejati, banyak Ketua Sekte berdiri untuk memberi selamat kepadanya. Mouji berdiri, masalah ini tidak bisa ditunda. Kepala Sekte Jiang dan Kepala Sekolah Yu segera bersiap untuk mendirikan barisan pertahanan. Dekan Feng, Pembela Xing, Kepala Sekte Fang dan Tetua Feng akan mengikutiku keruntuhan langit yang hilang sekarang. Angka kematian di Lost Sky Ruins sangat tinggi, tetapi masih banyak kultifator yang masuk. Baru setelah dibukanya domain terpencil 5 elemen, jumlah orang yang masuk perlahan berkurang. Setiap orang yang memasuki Lost Sky Ruins tentu harus melewati alun-alun kota di luar Lost Sky Ruins. Alun-alun kota di luar Lost Sky Ruins terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang terang dikuasai oleh Heaven Ruins Union, sedangkan bagian yang gelap dikuasai oleh Lord Mung. Jumlah orang yang memasuki pasar bawah tanah relatif kecil, dan semenjak dibukanya domain terpencil 5 elemen, jumlah orang di sana telah berkurang. Untuk meningkatkan arus orang ke pasar bawah tanah, Lord Mung tidak punya pilihan selain mengiklankan pasar bawah tanah. Hal ini tentu saja merusak kesepahaman diam-diam antara kedua belah pihak, yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Pertarungan antara kedua belah pihak di alun-alun kota Lost Sky Ruins menjadi semakin intens. Adapun alun-alun kota di luar Lost Sky Ruins, semakin lama semakin sunyi karena pertempuran yang tiada henti. Saat Mouji tiba di alun-alun kota Reruntuhan Langit yang hilang, orang-orang dari Persatuan Reruntuhan Langit dan Tuan Mang sedang dalam kebuntuan. Minggirlah, seorang anggota Persatuan Reruntuhan Surga melihat Mouji menerobos ke tengah-tengah kedua belah pihak tanpa ragu-ragu, dan segera memarahi dengan keras. Namun, dia hanya bisa memarahi setengah kalimat sebelum dia terpental dengan sebuah tamparan. Orang yang membuatnya terpental adalah Ketua Serikat Reruntuhan Surga O. Sicheng. Sebelum dia bisa mengerti mengapa Ketua Serikat mengirimnya terbang, dia melihat O. Sicheng dengan hormat berjalan di depan pemuda yang menerobos masuk, dan membungkuh hormat. O. Sicheng dari Serikat Reruntuhan Surga memberi salam kepada Ketua Serikat. Nada bicara O. Sicheng sangat rendah hati. Mouji adalah Ketua Serikat, dan dia juga Ketua Serikat. Dibandingkan dengan Ketua Serikat Aliansi 100 Sekte, dia hanyalah seekor semut. Dia bersuka cita karena telah pergi ke kota terpencil lima elemen dan menyaksikan sendiri proses pemuda ini menjadi Ketua Aliansi 100 Sekte. Tepat saat O. Sicheng selesai berbicara, Lumang dari pasar bawah tanah bergegas mendekat, dan juga membungkuh, Lumang memberi hormat kepada Kepala Serikat. Mouji menyaksikan pemandangan ini, yang tampak seperti perkelahian antar geng, dan sedikit terdiam. Mereka tetaplah sekelompok kultifator, tetapi mereka tidak memiliki sedikitpun sikap seorang kultifator. Bubarkan semuanya. Lumang dan O. Sicheng tetap di belakang. Aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan, kata Mouji dengan santai. Karena Ketua Serikat Aliansi 100 Sekte telah angkat bicara, entah itu O. Sicheng dari Serikat Reruntuhan Surga atau Tuan Mang, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun ketidapat Tuhan, dan buru-buru memerintahkan bawahan mereka untuk pergi. Meskipun Feng Zenkyu dan kawan-kawan tidak berada di sisi Mouji, O. Sicheng dan Lumang tidak berani bersikap kasar kepada Mouji. Hanya berdasarkan fakta bahwa dia adalah nomor satu di papan poin kontribusi Aliansi 100 Sekte, dia bukanlah seseorang yang bisa disentuh oleh O. Sicheng dan Lumang. Lumang? Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Pasar bawah tanahmu dulu punya toko serba serbi jujur, tahukah kau tentang itu? Kemana dia pergi? Dari mana dia berasal? Mouji tidak datang untuk Honeski, tapi karena dia ada di sini, dia mungkin juga bertanya. Lumang bergegas menjawab, menjawab pertanyaan Ketua Serikat, si jujur kita berada di pasar bawah tanah saya selama hampir 20 tahun, dan saya tidak tahu dari mana dia berasal. Namun, dia meninggal di tokonya sendiri beberapa tahun yang lalu, dan toko itu disegel oleh saya. Mouji tidak bertanya lebih jauh, karena dia tahu dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Hanya Lumang yang percaya bahwa si jujur Ki akan mati di tokonya sendiri. Apakah ada pergerakan di reruntuhan langit hilang akhir-akhir ini? Mouji bertanya pada Lumang dan O. Sicheng. Iya, segera setelah Mouji bertanya, Lumang dan O. Sicheng menjawab bersamaan. Gerakan apa? Cepat beritahu kami. Mouji awalnya datang dengan pikiran bahwa mungkin ada sesuatu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mendapatkan sesuatu dari mereka. O. Sicheng menjawab lebih dulu, enam hari yang lalu, api hijau membubung ke langit dari kedalaman Los Desolate Domain. Api itu tingginya 300 meter, dan menerangi separuh langit. Apakah kamu pergi dan melihat apa yang terjadi? Mouji terus bertanya. O. Sicheng buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak, tempat itu adalah bagian terdalam dari reruntuhan langit yang hilang. Tidak seorang pun berani pergi ke sana, karena mereka pasti akan mati. Lumang melihat bahwa dia tidak punya kesempatan untuk menjawab, jadi dia buru-buru menambahkan, aku masih ingat lokasi pasti dari nyala api itu. Itu seharusnya berada di lokasi di mana bintang ayam muncul, dan itu tidak bias. Bintang ayam adalah bintang yang terbit setiap pagi saat ayam berkokok. Lumang berkata bahwa lokasi terbitnya bintang ayam bukanlah sesuatu yang bias, tetapi sebenarnya, ia telah menyatakan lokasi umumnya dengan sangat jelas. Mouji berkata dengan acu-ta'acu, jika alun-alun kota reruntuhan langit yang hilang terus berlanjut seperti ini, kemungkinan besar alun-alun itu akan lenyap tanpa jejak. Mulai sekarang, tempat ini akan diambil alih oleh Aliansi 100 Sekte. Lumang, sampaikan perintahku, dan kau akan bertanggung jawab melaporkan masalah ini kepada Aliansi 100 Sekte di kota terpencil 5 elemen. Kemudian, bersama dengan O.C. Cheng, kau akan membantu Aliansi 100 Sekte untuk membangun kota pasar langit di sini. Setelah Sky Market City dibangun, Anda semua dapat mendirikan posisi di kota tersebut, dan masing-masing dari Anda akan memiliki sebuah toko. Adapun bisnis di Sky Market City, semuanya akan diserahkan kepada Aliansi 100 Sekte. Ya, kami akan mengikuti perintah kepala Aliansi. O.C. Cheng dan Lumang tidak berani mengajukan keberatan. Mereka berdua bertarung sampai mati, tetapi pada akhirnya, dengan satu kalimat dari Mouji, tempat ini diberikan kepada Aliansi 100 Sekte. Bukan cuma tak mengucapkan sepatah kata pun, mereka pun mengerahkan segenap tenaga untuk membangun Sky Market City. Setelah dengan santai memecahkan masalah pasar reruntuhan langit hilang, Mouji sudah membawa empat ahli tahap dewa sejati dan memasuki reruntuhan langit hilang, langsung menuju ke arah bintang tangisan ayam. 276. Meskipun mereka berlima memiliki harta terbang mereka sendiri, Mouji masih yang paling lambat. Dalam waktu kurang dari dua jam, mereka berlima tiba di suatu daerah yang ditumbuhi semak belukar. Di balik ilalang itu, terlihat tembok-tembok yang rusak dan beberapa jejak bangunan kuno. Mouji pernah ke sini sebelumnya. Dulu, ia menghabiskan beberapa hari untuk sampai di sini, tetapi sekarang, ia hanya menghabiskan waktu kurang dari dua jam. Tempat ini dipenuhi dengan sejenis serangga menjijikan. Saat kita kembali, kita akan membasmi semua serangga ini. Mouji berkata saat beberapa dari mereka terbang melewati hamparan rumput liar ini. Feng Zenkyu buru-buru berkata, jangan, serangga-serangga ini tidak boleh takut. Begitu mereka marah, bahkan ahli tahap dewa sejati pun mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Mouji berkata dengan ragu, tidak mungkin, aku pernah melewati tempat ini sebelumnya, dan aku sudah membunuh cukup banyak serangga. Berapa tingkat kultifasi Mouji saat itu, dan berapa tingkat kultifasinya saat ini. Selain itu, ada empat ahli tahap dewa sejati bersamanya, jadi bagaimana mungkin dia takut pada serangga-serangga ini. Feng Zenkyu menatap Mouji dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang bodoh itu tidak takut, ketua aliansi, kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu beruntung, atau bahwa kamu berjalan melalui area larva. Mungkin Anda tidak tinggal terlalu lama, dan tidak membuat marah orang dewasa di sini. Begitu orang dewasa di sini marah, mereka bisa terbang, dan mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Siapapun yang membuat mereka marah, mereka akan menempel padamu dan menghisap dagingmu hingga kering. Mouji menggigil saat mendengarnya. Ini terlalu menakutkan. Untungnya, dia segera pergi setelah melewati area rumput liar ini. Kalau tidak, karena dikelilingi oleh serangga-serangga ini, Mouji tidak berani memikirkannya. Dulu ada seorang kultifator tahap dewa sejati yang lewat di sini. Dia sudah lewat, Tetapi tiba-tiba merasa tidak senang, jadi dia mulai membakar serangga di sini. Pada akhirnya, dia membuat marah raja serangga, dan ahli tahap dewa sejati ini dimangsa oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Feng Zenqiu tampaknya takut Mouji tidak mengerti, jadi dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Xing Huang juga berkata, Dekan Feng benar. Serangga di sini punya nama lain yang disebut serangga tulang tarsal. Begitu mereka mengincar seseorang, orang itu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tidak hanya itu, serangga ini bahkan dapat menembus kulit dan masuk ke sum-sum tulang. Bahkan seorang ahli tahap dewa sejati tidak akan mampu menghentikan mereka. Bukankah itu berarti tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan serangga ini? Mouji bertanya dengan heran. Kalau tidak, serangga ini bisa dimusnahkan dengan api, Feng Zenqiu menjelaskan. Mouji sedikit bingung, Dekan Feng, kamu baru saja mengatakan bahwa ahli tahap dewa sejati menggunakan api, tetapi juga ditelan oleh cacing tulang tarsal. Feng Zenqiu mengangguk, Benar sekali, api memang musuh bebuyutan cacing-cacing di sini, tetapi kamu harus melihat jenis api apa itu. Tidak semua api dapat memusnahkan cacing-cacing di sini. Misalnya, pelindung Xing juga memiliki jenis api, tetapi apinya terutama digunakan untuk pemurnian. Nyala api ini juga dapat membunuh serangga di sini. Begitu semua serangga di sini menyerbu, nyala apinya akan padam. Xing Huang juga berkata, Dekan Feng benar, api juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Apiku terutama digunakan untuk memurnikan senjata, bukan untuk menyerang musuh. Sebenarnya, jika kau benar-benar ingin membunuh cacing tulang tarsal itu, kami punya seseorang di sini yang bisa melakukannya. Tatapan Tetua Tahap Dewa Sejati Sekte Evolusi Hebat Feng Zhe tertuju pada Fang Zen Tian dari Sekte Setan Surgawi. Feng Zenqiu setuju, Memang, jika kepala Sekte Fang mengambil tindakan, serangga-serangga ini mungkin benar-benar dapat dimusnahkan. Fang Zen Tian menggelengkan kepalanya, Aku memang bisa membasmi sebagian serangga ini, atau mungkin melarikan diri. Tetapi jika saya katakan bahwa saya dapat membunuh semua cacing tulang tarsal ini, saya tidak dapat melakukannya. Mo Wu Ji bahkan lebih terkejut. Bahkan empat ahli tahap Dewa Sejati mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukannya, seberapa kuat cacing tulang tarsal ini. Sebenarnya, Din Feng benar. Ada jenis api yang bisa membakar cacing-cacing ini. Saat Fang Zen Tian berbicara, dia menunjuk ke arah bintang ayam, sebelumnya, Lu Hao di luar reruntuhan langit yang hilang mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, ada api hijau yang membumbung tinggi ke langit. Aku menduga itu bisa jadi hati cendikiawan. Mendengar tentang hati cendikiawan, yang lainnya menatap Fang Zen Tian dengan kaget. Selain Mo Wu Ji, semua ahli tahap Dewa Sejati di sini tahu tentang hati cendikiawan. Jenis api ini tampak lembut dan indah di permukaan, tetapi sebenarnya api ini ganas dan merusak. Jika seseorang terprovokasi oleh api ini, akibatnya adalah ia akan berubah menjadi abu. Fang Zen Tian melanjutkan penjelasannya, kepala aliansi Mo mungkin tidak tahu betapa mengerikannya hati cendikiawan. Jenis api ini tampak seperti jubah hijau yang indah, tenang dan tenteram. Tetapi begitu api ini dibiarkan menimbulkan malapetaka, pemandangan mengerikan yang terjadi akan jauh lebih buruk daripada yang digambarkan Lu Hao, mengubah separuh langit menjadi hijau. Suhu seperti itu akan membuatmu kehilangan keinginan untuk melawan, lalu menghilang tanpa jejak. Saat dia mengatakan ini, Fang Zen Tian terkekeh, jika seseorang dapat memurnikan api jenis ini, dan membuang hati cendikiawan, tidak perlu membicarakan cacing-cacing itu, bahkan orang itu yang bersembunyi di antara cacing-cacing itu, keke. Mau Ji berpikir dalam hatinya, para ahli tahap dewa sejati ini, memang bukan orang-orang biasa. Saat pertama kali datang ke sini, dia menduga cacing-cacing ini dipelihara oleh manusia berdasarkan jejak susunan pada dinding yang rusak. Dia tidak menyangka orang-orang ini tahu, tetapi tidak seorang pun menyentuh mereka. Kecepatan kelima orang itu sangat cepat. Beberapa hari kemudian, mereka berlima melintasi padang pasir yang sangat luas. Saat mereka melintasi gurun, Feng Zen Qiu meminta mereka berlima untuk berhenti. Di depan mereka ada sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi. Di puncak gunung itu ada sebuah danau kecil dengan keliling yang sangat lebar. Berdiri di atas bukit yang agak jauh, Mau Ji dapat melihat bahwa air di danau itu sangat jernih, dan bahkan ada beberapa riak air. Ada juga bau belerang samar-samar di sekitarnya. Dekan Feng, ayo kita pergi ke danau di puncak untuk melihatnya. Mau Ji berinisiatif untuk menyarankan. Nenek Linglong hanya meninggalkan pesan terbang yang berantakan, dan tidak ada arah sama sekali. Mau Ji hanya bisa mengikuti arah api hijau yang muncul di reruntuhan langit yang hilang beberapa hari yang lalu untuk menemukan tempat ini. Feng Zen Qiu berkata dengan ekspresi serius, jika kita menyinggung cacing tulang tarsal, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, jika kita pergi ke danau hijau itu, maka kurasa tidak ada seorang pun di sini yang dapat kembali hidup-hidup. Mau Ji menatap Feng Zen Qiu dengan curiga. Mata Feng Zen Qiu menunjukkan sedikit gairah, tetapi dengan cepat menghilang, aku pernah kesini sebelumnya, itu adalah gunung berapi. Namun kini, muara gunung tersebut telah berubah menjadi danau berwarna hijau. Feng Zen Qiu menarik nafas dalam-dalam, jika aku tidak salah, danau hijau ini bukanlah air, melainkan api. Api itu adalah hati cendikiawan yang disebutkan oleh kepala sekte Fang sebelumnya. Apa? Mau Ji menatap Feng Zen Qiu dengan tidak percaya? Dekan Feng, ada riak-riak kecil yang mengalir di permukaan danau hijau, dan tidak ada panas sama sekali. Bagaimana mungkin itu adalah api hati cendikiawan? Kali ini, Feng Zen Qiu tidak menjawab. Feng Zen Tian melanjutkan, Dekan Feng benar, ini seharusnya hati cendikiawan. Skolar's Heart tampak lembut dan damai di permukaan, dan tidak memiliki sedikitpun kehancuran atau teror. Bahkan, hal itu membuat orang-orang mendambakannya, tetapi ini juga merupakan bagian paling menakutkan dari Skolar's Heart. Ketua Alian Simo, lihatlah permukaan danau yang tenang, dan ada beberapa riak di sana. Sebenarnya, itu adalah tanda api hijau dari hati cendikiawan. Alasan mengapa hati cendikiawan begitu menakutkan adalah karena semua panasnya tersembunyi di dalam, dan tidak seorang pun dapat merasakannya dari luar. Begitu api ini dinyalakan, seluruh tempat ini bisa terbakar menjadi abu. Sing Huang pun menghela nafas, sepertinya api hijau yang melesat ke langit beberapa hari lalu adalah kekuatan kelahiran hati cendikiawan. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang pernah menyimpan api ini sebelumnya, tetapi itu sebelum api itu lahir. Setelah lahir, api ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Ketua Aliansi, terlepas dari apakah Linglong ada di sini atau tidak, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Feng Zenkiu mendesah dalam hatinya, dan mengambil inisiatif untuk berkata. Tunggu, Mouji tiba-tiba melangkah maju beberapa langkah, lalu menundukkan kepalanya menatap tanah. Melihat Mouji tampaknya telah menemukan sesuatu, mereka yang lain tidak mengganggu Mouji. Setelah menghabiskan waktu satu jam penuh, Mouji tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, semuanya, ada jejak samar Arai Dao di sini. Pembela Xing, bantu aku membuat beberapa bendera susunan posisi, aku akan memeriksanya. Xing Huang segera bereaksi, mengeluarkan tungku penempaan, mengangkat tangannya dan menembakkan bola api. Beberapa material dilemparkan ke dalam tungku oleh Xing Huang, dan orang banyak melihat tangan Xing Huang bergerak seperti bunga yang mekar, dan segel tangan terus-menerus mendarat di tungku. Mouji, yang awalnya memeriksa pangkalan susunan, juga terkejut dengan metode Xing Huang. Wajahnya sedikit memerah. Dia juga tahu cara menempa bendera formasi, tetapi dibandingkan dengan Xing Huang, bendera formasi yang dia tempah hanya dapat dianggap sebagai barang yang ditempa oleh seorang pandai besi. Lagipula, dia tidak pernah belajar pandai besi secara khusus, dan selalu mengira bahwa menempa bendera susunan tidak memerlukan tungku. Kini setelah dia melihat Xing Huang menempa bendera susunan dalam tungku pandai besi, dia pun sadar bahwa selama ini dia memang amatir dalam menempa bendera susunan. Kecepatan Xing Huang luar biasa cepat, dan dalam waktu singkat, dia telah meraih sejumlah bendera susunan posisi dan menyerahkannya kepada Mouji. Mouji hanya menyempurnakan bendera arai ini. Ia sering membuat arai, dan bahkan arai pelindung Sekte Tianji membutuhkan waktu dua tahun untuk membuatnya. Satu tahun dihabiskan untuk meneliti dao arai, terutama pada cara membuat arai pertahanan Sekte Tianji, dan satu tahun lagi dihabiskan untuk membuat arai besar. Sekarang setelah dia menyempurnakan bendera arai Xing Huang, dia menyadari betapa buruknya bendera arai yang dia gunakan sebelumnya. Kalau dia menggunakan bendera susunan Xing Huang untuk mendirikan susunan pelindung Sekte Tianji, dia bahkan tidak memerlukan waktu satu tahun, dan susunan besar itu akan jauh lebih baik daripada yang didirikannya sebelumnya. Pikiran ini terlintas begitu saja, dan Mouji tidak memikirkannya lagi. Tidak peduli seberapa bagus bendera susunan Xing Huang, dia tidak bisa membawa Xing Huang bersamanya setiap saat. Dia hanya bisa meminta bantuan Xing Huang untuk menempa beberapa bendera susunan sebelum dia pergi ke benua Zenmo. Lebih dari sepuluh bendera arai perlahan-lahan ditempatkan di posisi yang berbeda, dan sisanya dapat dengan jelas merasakan perubahan di medan sekitarnya. Namun, mereka tidak dapat menentukan perubahan yang tepat. Dalam hal kultivasi, siapapun di antara mereka dapat dengan mudah meninggalkan Mouji di belakang. Dalam hal susunan Dao, selain Xing Huang, tak seorang pun di sini yang mampu menandingi warisan Cuxing Si. 277 Setelah dua jam, beberapa meter dari mereka berlima, sebuah retakan tiba-tiba muncul di tanah. Semua orang memindainya dengan kemauan spiritual mereka dan menemukan bahwa retakan ini mengarah langsung ke dasar gunung berapi. Memang, Mouji berhenti menempatkan lebih banyak bendera arai. Alasan mengapa dia bisa membuka susunan penyembunyian ini bukan karena standar Dao susunannya telah mencapai tingkat tertentu, tetapi karena dia pernah melihat susunan penyembunyian semacam ini sebelumnya. Dulu, saat dia berhadapan dengan bandit berkuda Wuchang Ushuang di hutan sakit, dia pernah melihat susunan penyembunyian yang begitu kuat. Kalau bukan karena bandit berkuda yang menuntunnya ke pintu masuk kompleks itu, dia tidak akan menemukannya bahkan setelah seratus tahun. Ketua aliansi Mo, jika kita masuk dari sini, kita mungkin akan kehilangan nyawa. Feng Zhe menatap celah yang mengarah langsung ke dasar gunung berapi dan berkata dengan khawatir. Mouji berkata dengan tenang, aku sudah menemukan tempatnya. Semua orang bisa mengikutiku masuk atau tetap di sini, terserah kalian. Dengan itu, Mouji menjadi orang pertama yang melompat ke celah itu. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa dia adalah ketua aliansi seratus sekte, penyuling pil nomor satu di benua hilang, dan ahli tahap dewa sejati. Jika sesuatu terjadi padanya, dia harus menyelamatkannya. Selain itu, berdasarkan hubungan pribadi mereka, dia juga ingin menyelamatkan Linglong. Ketika Singhuang melihat Mouji masuk, dia tidak ragu untuk melompat masuk. Feng Zhenqiu tertawa terbahak-bahak, bagaimana kita bisa membiarkan ketua persekutuan memimpin jalan untuk menyelamatkan pembuat pil nomor satu di istana pencari surga kita. Feng Zhenqiu melangkah masuk dan mengikuti Singhuang ke dalam celah. Feng Zhe sedikit tertegun saat melihat Feng Zhenqian. Feng Zhenqian tersenyum tipis, karena sekte iblis surga milikku adalah anggota aliansi seratus sekte, tentu saja kita tidak boleh tertinggal. Terlebih lagi, aku berutang budi pada ketua aliansi Mou, dan sekte setan surga sangat cermat dalam membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Sambil berbicara, Feng Zhenqian juga melompat ke dalam celah. Feng Zhe menghela nafas. Jika dia tidak masuk, sekte evolusi besar tidak hanya akan diolok-olok, bahkan dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Meskipun masih ada sedikit penolakan dalam hatinya, dia hanya bisa mengikuti mereka ke dalam celah. Meski berada di bawah gunung berapi, Mouji dan kawan-kawan tidak merasakan panas sama sekali, malah merasa sedikit sejuk. Tempat ini tampak terbentuk secara alami, tidak ada anak tangga yang pasti, hanya retakan melengkung yang mengarah ke kejauhan. Penuh lubang, dan tampak seperti retakan akibat gempa bumi. Bahkan tidak ada sedikitpun cahaya. Untungnya, beberapa dari mereka memiliki kehendak spiritual, jadi kurangnya cahaya tidak memengaruhi mereka sedikitpun. Setelah naik turun selama satu jam, jejak cahaya akhirnya muncul di depan mereka. Mouji meningkatkan kecepatannya dan beberapa dari mereka segera tiba di area yang bersinar. Ini adalah cekungan yang tersembunyi di kaki gunung, dan dasar serta sekeliling cekungan itu tidak rata. Akan tetapi, lusinan mutiara penerangan malam memperjelas bahwa meskipun tempat ini terbentuk secara alami, seseorang pasti pernah berada di sini sebelumnya. Gumpalan udara dingin datang dari dasar Baskom. Di atas kepala semua orang, aliran Ki Hijau turun dan meresap ke dasar Baskom. Puncak Ki Hijau ini memiliki radius beberapa puluh kaki, dan saat mencapai dasar, radiusnya hanya satu kaki, tampak seperti kerucut. Sekalipun Mouji tidak tahu, dia dapat mengetahui bahwa energi hijau ini bisa jadi merupakan bagian dari hati cendikiawan di luar. Saat tatapan Mouji mendarat di tepi Baskom, dia melihat Linglong dalam kabut hijau. The Exquisite Void terbentang di samping gas biru, tanpa tanda-tanda kehidupan. Bahkan wajahnya pucat pasi, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terasa darinya. Mouji sudah bisa meramu pil spiritual bumi tingkat 5, dan dapat dianggap sebagai penyuling pil bumi tingkat 5 sejati. Dengan sekali lihat, dia bisa tahu bahwa 90 persen darah Linglong telah dihisap oleh seseorang. Setelah itu, dia melihat sebuah ceruk di dinding yang paling dekat dengan Nenek Linglong, dan di sana duduk seorang pria yang tampak seperti tengkorak. Saat ini, pria ini sedang menatap Mouji. Feng Zenkyu dan yang lainnya juga melihat pria kerangka ini, dan tanpa sadar menyebar. Qi yang jujur, saat Mouji melihat manusia kerangka ini, dia langsung mengenalinya. Walaupun jika dibandingkan dengan Qi jujur yang dikenalnya, Qi jujur ini hanya tinggal kulit dan tulang, tetapi Mouji masih bisa mengingat samar-samar penampilannya. Dia tidak mengerti apa yang dialami si jujur Qi hingga berubah menjadi sosok yang tidak manusiawi dan seperti hantu. Jadi itu kau, sangat bagus, sangat bagus, pria kurus itu mengeluarkan suara yang mengerikan, dan niat membunuhnya tidak bisa lagi disembunyikan. Perasaan familiar yang serupa muncul di hati Mouji. Jantung Mouji berdebar kencang, dan dia segera mundur selangkah, menatap pria kurus ini dengan tenang, dan berkata, Kamu bukan Honeski, kamu Jinggumu. Kau telah mengambil alih tubuh Qi jujur. Saat Mouji menyelesaikan kalimatnya, dia diam-diam terkejut. Jiwa sisa Jinggumu diplot melawan dia dan Pukian, dan lolos dengan luka berat. Dia mengira Jinggumu tidak akan pernah bisa kembali, tetapi siapa yang tahu hanya dalam beberapa tahun. Jinggumu sebenarnya telah mengambil alih tubuh Honeski. Dilihat dari keadaannya, dia mungkin sudah pulih cukup banyak. Qi jujur ini terlalu tidak berguna, untuk benar-benar diambil alih oleh jiwa yang tersisa. Sungguh bodoh. Tidak heran dia bertanya-tanya mengapa si jujur Qi tidak mencarinya, jadi orang ini diambil alih oleh seseorang. Haha, lelaki kerangka itu tertawa. Kau memang tidak buta, untuk benar-benar mengenali bahwa aku adalah Jinggumu. Awalnya aku hanya ingin mencari beberapa jiwa dan darah yang kuat untuk mengisi kembali jiwa ke ilahianku, tetapi aku tidak menyangka kau akan datang sendiri ke rumahku, dan malah membawa empat orang pria baik bersamamu. Tahukah kamu darah siapa yang paling ingin aku minum saat ini? Itu kamu, dasar semut. Jinggumu tertawa, dan tawanya dipenuhi dengan kemarahan tak terbatas dan niat membunuh. Jinggumu. Hampir di saat yang bersamaan Mouji memanggil Jinggumu, ekspresi Feng Zenkyu dan kawan-kawan berubah, mereka semua meraih senjata ajaib mereka, dan menjadi sangat waspada. Jika orang lain, tidak akan ada yang tahu, tetapi siapa yang tidak mengenal Jinggumu. Saat itu, Sekte Surga merupakan eksistensi yang bahkan lebih kuat dari istana pencari surga di benua yang hilang. Tingkat kultivasi kepala Sekte Jinggumu tidak tertandingi, dan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun yang tidak hormat di depannya. Kalian semua tidak perlu khawatir, orang ini baru saja mengambil alih, dan tingkat kultivasinya bahkan belum pulih 10%, jadi dia tidak akan terlalu kuat. Sebelum Mouji bisa menyelesaikan kata-kata penghiburannya, Jinggumu langsung menerkamnya. Tangan kurusnya mencakar kepala Mouji. Mouji adalah orang yang paling dibencinya, dan selama dia tidak membunuh Mouji, akan selalu ada duri dalam hatinya. Sebuah kekuatan penekan yang mengerikan melanda, dan seluruh tubuh Mouji berubah dingin, seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa, membuatnya tidak bisa bergerak. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan bahkan jika dia bisa bereaksi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ledakan. 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 Tiga gelombang ledakan energi unsur berturut-turut mendarat di telapak tangan Jinggumu. Ui. Jinggumu memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya terpental, menghancurkan cerup tanahnya menjadi berkeping-keping. Jinggumu menatap Feng Zenkyu dan yang lainnya dengan kaget, bagaimana ini mungkin, bagaimana kalian bisa membawa tiga ahli tahap dewa sejati. Dia kemudian menatap Feng Zhe yang tidak bergerak sedikitpun tadi, jangan bilang kau membawa empat petarung tahap dewa sejati ke sini. Sejak kapan benua yang hilang memiliki begitu banyak ahli tahap dewa sejati? Empat sekaligus. Dia tidak menghentikan pesan Nenek Linglong, karena dia masih kekurangan darah dan jiwa. Dia membutuhkan darah dan jiwa dari beberapa ahli untuk meningkatkan tingkat kultifasinya, dan pada saat yang sama, dia membutuhkan beberapa jiwa yang kuat untuk memperkuat jiwanya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menarik empat ahli tahap dewa sejati sekaligus. Benua yang hilang tidak memiliki begitu banyak ahli tahap dewa sejati, tetapi Mouji adalah kepala aliansi dari aliansi seratus sekte, dan dia telah membawa hampir setengah dari ahli tahap dewa sejati dari aliansi seratus sekte. Ketua aliansi? Kalau tidak salah, Jinggumu pasti menggunakan darah Linglong sebagai panduan untuk memurnikan hati cendikiawan, Fang Zentian dari sekte iblis surga menatap Jinggumu dari jauh, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, bahkan Jinggumu yang terkejut karena Mouji membawa empat ahli tahap dewa sejati, menatap Fang Zentian dengan tak percaya. Dia tidak mengerti, bagaimana bisa orang lain tahu tentang masalah rahasia seperti itu. Bagaimana kau tahu? Tanya Mouji ragu. Fang Zentian menatap Jinggumu dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika memang begitu, maka Linglong pasti memiliki tubuh roh es. Tubuh seperti ini sebenarnya tidak cocok untuk memurnikan pil, tetapi Linglong tidak hanya meramu pil, dia bahkan menjadi seorang penyuling pil surgawi, yang menunjukkan bahwa Linglong sangat berbakat. Dalam catatan Sekte Surga, saat hati cendikiawan baru saja lahir, Anda dapat menggunakan darah tubuh roh es sebagai panduan, dan setelah menstabilkan hati cendikiawan, Anda dapat perlahan-lahan memurnikannya. Siapakah dirimu sebenarnya, dan bagaimana kau tahu tentang rahasia Sekte Langitku? Jinggumu berdiri, dan menatap Fang Zentian dengan dingin, sorot matanya memancarkan aura dingin yang menusuk. Fang Zentian berkata dengan tenang, karena aku adalah kepala Sekte dari Sekte Setan Surga, dan Sekte Setan Surga dulunya adalah cabang dari Sekte Surga. Jinggumu tercengang, dia tahu sedikit tentang hilangnya Sekte Surga, tetapi sekarang karena kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dia tidak punya waktu atau tenaga untuk peduli dengan masalah Sekte Surga. Setelah kekuatannya pulih, dia akan membunuh sungai darah di benua yang hilang, dan kemudian memulihkan posisi Sekte Surga. Karena kau adalah murid Sekte Langitku, cepatlah beri hormat pada leluhurku dan dengarkan perintahku, Jinggumu segera berteriak. Fang Zentian menatap Jinggumu, dan nadanya berubah dingin, Jinggumu, kamu tidak layak disebut leluhurku. Leluhurku, ku Cheng Xi, dipenjarakan olehmu di gua pengikat iblis Sekte Surga. Kalau bukan karena keberuntungannya, leluhurku pasti sudah jatuh ke dalam gua pengikat iblis. Aku akan mengenali kamu, sampah yang hampir membunuh leluhurku, Jinggumu, sekalipun wajahmu lebih putih dari bokong orang lain, itu tidak akan berhasil. Jadi kau muridku Cheng Xi, si bajingan mozi itu, pantas saja kau punya ora bajingan mozi. Karena kau berani datang ke sini hari ini, maka tinggallah di sini. Selagi Jinggumu berbicara, dia melemparkan puluhan bendera susunan. Keadaan di sekitarnya langsung berubah, dan tak lama kemudian mereka berlima tidak dapat lagi melihat satu sama lain. Pada saat ini, dia sudah tahu bahwa mozi telah membawa empat ahli tahap dewa sejati. Dia tidak lagi punya harapan untuk menggunakan kekuatan kasar terhadap mereka. Sebelum mozi dapat memahami di dalam susunan macam apa mereka terperangkap, serangkaian ledakan terdengar. Mereka tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa rute pelarian mereka telah ditutup. 278 Jika mereka berada di kaki gunung manapun, tidak ada yang peduli jika rute pelarian mereka terhalang. Namun di tempat ini, semua orang tahu apa artinya jika rute pelarian mereka terhalang. Disinilah jantung cendikiawan berada. Jika mereka berani menyentuh pegunungan di sekitarnya, mereka mungkin memicu jantung cendikiawan meledak. Jangan bergerak sembarangan. Ini setidaknya susunan perangkap kelas 7. Semakin banyak Anda bergerak, semakin dalam Anda tenggelam. Suara Singhuang terdengar. Semua orang bisa mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Susunan perangkap kelas 7. Jika tidak ada yang mengendalikannya, beberapa ahli tahap dewa sejati mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, saat ini, bukan hanya ada seseorang yang mengendalikannya, benda itu berada tepat di bawah jantung cendikiawan. Diperkirakan tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari sini. Mau uji bukan saja tidak bergerak, dia malah sudah duduk. Saat ia melihat susunan perangkap itu, hatinya hancur. Dalam hal dao arai, dia tidak lebih lemah dari Singhuang. Dalam beberapa aspek, dia bahkan lebih kuat dari Singhuang. Jika Singhuang bisa mengenali bahwa ini adalah susunan perangkap kelas 7, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Pada saat ini, dia tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak ada gunanya. Dia harus menemukan cara untuk menghancurkan susunan itu sesegera mungkin. Jika tidak, orang pertama yang ingin dibunuh Jinggumu adalah dia. Bagaimanapun, dalam susunan perangkap ini, dialah yang paling lemah. Bahkan jika keempat lainnya terjebak, tidak akan mudah bagi Jinggumu untuk membunuh mereka. Membunuhnya, mau uji, memang mudah. Semangat spiritual mau uji segera meresap ke dalam lingkungan susunan perangkap. Ketika dia menangkap beberapa rune kehampaan, dia hampir berteriak kaget. Ini adalah kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya. Ini karena dia sangat mengenal rune ini. Ini adalah hasil karya Chu Sing Si. Ada beberapa perubahan. Dulu ketika Chu Sing Si terjebak di bawah gunung es, dia telah membuat daftar berbagai rune susunan tingkat tinggi yang menjebaknya. Alasan mengapa dia tidak keluar dari susunan perangkap itu adalah karena ayam kecil itu telah menggabungkan semua susunan perangkap yang berbeda menjadi satu susunan perangkap yang baru. Chu Sing Si tidak berhasil menyimpulkan susunan perangkap baru. Setidaknya, mau uji tidak melihat solusi Chu Sing Si di dinding. Rune arai di depannya adalah rune arai tingkat rendah yang menjebak Chu Sing Si. Mau uji selalu mempelajari warisan dao arai milik Chu Sing Si, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenali rune arai yang familiar ini. Jika itu adalah formasi susunan level tujuh lainnya, bahkan jika dia ingin menemukan beberapa petunjuk, itu mungkin tidak akan semudah itu. Namun, susunan jebakan ini hanyalah lelucon baginya. Secara logika, Chu Sing Si telah terperangkap di bawah gunung es selama bertahun-tahun, jadi mustahil baginya untuk menyampaikan pengetahuannya tentang susunan sihir kepada Jing Gumu. Agar Jing Gumu mampu memperoleh warisan dao arai seperti itu, kemungkinan besar dia telah mempelajari dao arai milik Chu Sing Si dan kemudian menjebak Chu Sing Si. Mau uji melemparkan beberapa bendera arai dan rune kekosongan terbagi menjadi dua. Tak lama kemudian, sebuah jalan muncul di depannya. Kepala aliansi yang pertama muncul adalah Feng Zhe. Dia menatap mau uji dengan heran. Dia tidak bisa mengerti bagaimana mau uji bisa membuka jalan dalam susunan perangkap yang begitu kuat. Mau uji melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Sekali lagi, dia melemparkan lebih dari sepuluh bendera arai, dan segera, tiga terowongan lainnya muncul. Feng Zen Q, Sing Huang dan Fang Zen Tian berlarian bagaikan lalat tanpa kepala, tetapi sekarang setelah mereka melihat mau uji, mereka langsung bergegas kegirangan. Kepala Sekte, kau benar-benar hebat, mampu membuka susunan perangkap tingkat tinggi seperti itu. Suara Sing Huang sedikit keras, dan mau uji mengangkat tangannya untuk menghentikan Sing Huang berbicara. Pembela Sing, aku pernah melihat susunan perangkap ini sebelumnya. Lagi pula, cara yang kugunakan untuk membukanya agak aneh, jadi kupikir si ayam kecil itu. Tidak, Jing Gumu pasti belum menyadarinya. Semua orang tunggu aku di sini. Setelah aku menyelamatkan Ling Long, aku akan memberi pelajaran pada Jing Gumu itu. Susunan perangkap ini dipecahkan oleh Cu Sing Si, dan Cu Sing Si meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa bahkan jika ia memecahkan susunan perangkap si ayam kecil, si ayam kecil tidak akan tahu bahwa ia telah keluar dari susunan perangkap itu. Tentu saja, Cu Sing Si mungkin tidak akan berhasil menghancurkan perangkap si ayam kecil pada akhirnya. Mau uji tidak tahu siapa ayam kecil itu, tetapi dia yakin bahwa Jing Gumu di depannya tidak dapat dibandingkan dengan sehelai rambut ayam kecil. Beberapa dari mereka memandang mau uji dengan gembira dan terus menganggupkan kepala. Untungnya, dao arai dari ketua aliansi itu kuat, sedil kali ini. Mau uji melemparkan tujuh hingga delapan bendera susunan lainnya, dan tak lama kemudian, bendera-bendera itu muncul di hadapan mereka. Di samping energi hijau, Linglong yang mengambang juga muncul di depan mata semua orang. Mau uji dengan cepat menggambar banyak rune arai di udara. Linglong, yang awalnya melayang di udara, tiba-tiba turun, dan mau uji buru-buru memeluknya. Dekan Feng, sebentar lagi, aku akan membuka jalan. Bawa Linglong dan yang lainnya dan segera tinggalkan jalan ini. Saat mau uji berbicara, dia telah mengirim Linglong ke Feng Zenqiu. Bagaimana denganmu? Feng Zenqiu bertanya. Mau uji terkeke, aku juga akan keluar, tapi aku akan menjadi yang terakhir. Orang ini sudah merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kita sejauh ini, jadi bagaimana mungkin kita tidak meninggalkan hadiah untuknya. Setelah itu, mau uji melemparkan beberapa bendera arai lagi, dan sebuah lorong baru muncul di depan mereka. Ujung lorong itu jelas merupakan tempat asal mereka, dan tidak ada yang menghalangi jalan mereka. Feng Zenqiu dan yang lainnya bergegas keluar dari lorong, dengan mau uji di belakang. Setelah itu, bendera formasi di tangannya berjatuhan terus-menerus, dan dalam beberapa menit, mau uji telah menyusul Feng Zenqiu dan yang lainnya. Kepala Sektemo, dao formasimu benar-benar terlalu kuat, aku benar-benar terkesan. Feng Zhe berkata dengan emosional saat melihat mau uji mengikuti mereka. Mau uji tersenyum, namun tidak menjawab. Serangkaian metode ini sudah diukir oleh Cu Sing Zi di dasar gunung es, dan dia hanya menyalinnya. Jika bukan karena metode Cu Sing Zi, bahkan jika dia bisa menemukan jalan keluar, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikannya dari mata dan telinga Jinggumu. Jinggumu tidak menemukannya. Feng Zenqiu bertanya dengan lembut. Dia akan segera menemukannya, jadi kita harus mempercepatnya. Setelah itu, mau uji menambah kecepatannya. Beberapa di antara mereka semuanya adalah orang-orang kuat, dan karena perbedaan antara masuk dan keluar, mereka tidak memiliki keraguan. Hanya dalam beberapa menit, kelompok itu bergegas keluar dari celah itu. Raungan marah terdengar dari bawah tanah, dan mau uji buru-buru berteriak, cepat pergi. Tepat saat mau uji menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar suara, boom, yang keras, dan hawa panas yang kuat menyerbu ke arahnya dari belakang. Pada saat ini, bahkan tanpa pengingat mau uji, semua orang telah meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimal. Tak seorang pun di sini yang bodoh, dan mereka semua tahu bahwa mau uji telah mengaktifkan hati cendikiawan. Dengan diaktifkannya hati cendikiawan, jika mereka tidak pergi sekarang, mereka akan menunggu kematian. Sensasi terbakar yang mengerikan itu terasa seperti dapat menyapu mereka kapan saja, jadi siapa yang berani tinggal. Setelah beberapa menit, kelompok itu merasakan suhu di belakang mereka turun, dan baru saat itulah mereka berani berhenti dan melihat ke belakang. Tempat asal mereka pada mulanya merupakan daerah perbukitan kecil, namun kini perbukitan tersebut telah hilang sama sekali. Ada pun gunung berapi yang sangat besar itu, bahkan tidak ada bayangannya. Yang terlihat hanya kawah besar di kejauhan, dan dari kawah itu masih tercium suhu yang amat dingin hingga membuat jantung siapapun berdebar-debar. Sungguh kuat hati sarjana itu, Sing Huang mendesah. Tak seorang pun mengatakan apapun tentang Jinggumu, karena semua orang tahu bahwa Jinggumu bahkan tidak meninggalkan ampasnya. Kali ini, masih dianggap berhasil. Ketua aliansi, Dao Arai Anda sangat kuat. Saat kita kembali, kau harus bertanggung jawab atas barisan pertahanan domain terpencil lima elemen. Setelah Feng Zenkyu menyaksikan Dao Arai tingkat tinggi milik Mouji, rasa hormatnya terhadap Mouji pun tumbuh. Mouji adalah orang terakhir, dan pakaian di punggungnya telah terbakar oleh panasnya api. Dia mengganti pakaiannya dan melambaikan tangannya, semuanya, aku perlu mencari tempat untuk berkultivasi secara tertutup selama beberapa waktu. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan aliansi 100 sekte. Kepala aliansi 100 sekte akan digantikan sementara oleh Dekan Feng. Sambil berbicara, Mouji mengeluarkan token point kontribusinya dan memberikannya kepada Feng Zenkyu. Feng Zenkyu buru-buru mengeluarkan ranjang giok dan meletakkan linglong di atasnya. Kemudian, ia menerima token point kontribusi dan bertanya dengan bingung, Kepala aliansi, bahkan jika Anda pergi secara tertutup, Anda masih dapat terus mengelola aliansi 100 sekte. Mouji menggelengkan kepalanya, Kali ini, selain menjalani kultivasi tertutup, aku akan keluar untuk beberapa waktu. Aku mungkin akan kembali dalam beberapa tahun, atau mungkin tertunda selama puluhan tahun. Aliansi 100 sekte tidak dapat berjalan tanpa pemimpin aliansi, jadi Dekan Feng mengundang Mouji untuk menjadi pemimpin aliansi sementara. Tolong rawat luka linglong, Dekan Feng. Mendengar Mouji mengatakan ini, Feng Zenqiu tidak mengatakan apapun lagi. Mouji sangat keras kepala, dan caranya melakukan sesuatu sungguh luar biasa. Jika dia sudah memutuskan sesuatu, percuma saja jika dia mengatakannya keras-keras. Terlebih lagi, tingkat kultivasi Mouji memang rendah, jadi wajar saja jika dia memilih berkultivasi secara tertutup untuk meningkatkan kekuatannya. Mengenai luka-luka linglong, bahkan jika Mouji tidak menyebutkannya, istana pencari surga akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Jika aku tidak kembali dalam waktu lama, aku harap Dekan Feng akan menjaga Sekte Tianji dengan baik. Mouji membungkuk hormat kepada Feng Zenqiu. Setelah itu, dia terus membungkuk hormat kepada Feng Zhe dan Fang Zen Tian, kalian berdua adalah ahli tahap dewa sejati, jadi jika Sekte Tianji dalam kesulitan, aku harap kalian berdua dapat membantu kami atas namaku. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa Mouji mungkin memiliki ahli tahap abadi duniawi di belakangnya. Bahkan jika Mouji tidak memiliki ahli tahap abadi duniawi di belakangnya, mereka bertiga pasti akan memberi Mouji sedikit muka setelah dia dengan mudah menerobos susunan perangkap kelas tujuh dan membawa mereka keluar. Maka setelah Mouji membungkuk hormat dan bertanya, entah itu Feng Zenqiu, Feng Zhe atau Fang Zen Tian, mereka pun bergegas membalas salam tersebut, dan di saat yang sama, berjanji untuk menjaga Sekte Tianji. Ketiganya adalah orang-orang yang berpengalaman, jadi ketika mereka melihat bahwa Mouji tidak secara khusus memberi instruksi kepada Xing Huang di sini, mereka tahu bahwa Mouji memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Xing Huang sendirian. Setelah menyetujui permintaan Mouji, mereka membungkuk hormat dan pergi. Kepala Sekte, apakah Anda mencari tempat untuk berkultivasi secara tertutup? Setelah mereka bertiga pergi, Xing Huang langsung bertanya. Mouji menggelengkan kepalanya, aku berjanji pada seseorang bahwa aku akan melakukan perjalanan ke benua Zenmo. Jadi Kepala Sekte Tianji untuk sementara akan digantikan oleh Sang Yiping. Energi spiritual Sekte Tianji melimpah, jadi pembelasing dapat tinggal di Sekte Tianji untuk berkultivasi. Saat aku tidak ada, aku berharap pembela Xing dapat menjaga Sekte Tianji. 279. Xing Huang segera berkata dengan serius, Kepala Sekte tenang saja, aku pasti akan melindungi Sekte Tianji dengan baik. Bahkan jika aku ingin pergi, aku hanya akan pergi ketika Sekte Tianji memiliki setidaknya dua dewa kehampaan. Setelah itu, Xing Huang melambaikan tangannya dan sebuah kapal terbang berwarna perak yang indah muncul di hadapan Mouji, Ketua Sekte, ini adalah peralatan spiritual tingkat tinggi, ini bisa dianggap sebagai hasil karyaku yang paling membanggakan dalam bidang pandai besi. Ketua Sekte ingin pergi ke benua Zenmo, kapal terbang biasa mungkin tidak cukup, jadi aku akan menghadiahkan kapal terbang ini kepada Ketua Sekte. Mouji dan Xing Huang awalnya saling memanfaatkan, tetapi setelah serangkaian kejadian, keduanya menjadi teman. Kini setelah Xing Huang mengeluarkan harta karun terbang terbaiknya, Mouji menghentikannya, Pembela Xing, aku memperoleh beberapa cincin penyimpanan, semuanya milik para ahli tahap dewa sejati benua Zenmo, bagaimana mungkin aku tidak memiliki harta karun terbang. Xing Huang memikirkannya dan menyetujui, sebelumnya, Raja Abadi Duniawi Guki datang ke kota terpencil lima elemen, yang terkuat berada pada tahap dewa sejati level sembilan. Saat memikirkan hal ini, rasa hormat dan takut yang misterius terhadap Mouji tumbuh di hatinya. Meskipun dia tidak secara langsung menyaksikan ahli dibalik Mouji yang membunuh beberapa ahli tahap dewa sejati dengan beberapa sinar cahaya, dia telah mendengar hal seperti itu dari Feng Zenkyu dan rekannya sejak lama. Kalau begitu, ketua sekte akan kembali bersamaku. Xing Huang segera bertanya. Mouji menggelengkan kepalanya, tidak, aku akan mencari tempat untuk memurnikan beberapa cincin penyimpanan, lalu meninggalkan tempat ini melalui Laut Langit. Laut Langit berada di arah yang berlawanan dengan sekte Tianji dan wilayah terpencil lima elemen. Karena Mouji bermaksud pergi melalui Laut Langit, Xing Huang tidak banyak bicara, tetap menggunakan kapal terbangnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Mouji. Dia ingin kembali ke sekte Tianji, memberitahu Sang Yiping dan rekannya tentang Mouji, lalu membiarkan Sang Yiping mengambil alih sebagai wakil kepala sekte-sekte Tianji. Dia memiliki harapan besar pada Mouji, dia percaya jika lain kali dia bertemu Mouji, Mouji pasti akan menjadi petarung yang tak tertandingi. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia harus memimpin sekte Tianji dengan baik. Jika dia menunggu Mouji kembali dan sekte Tianji sedang kacau, Mouji mungkin tidak akan mengatakan apapun kepadanya, tetapi hubungannya dengan Mouji pasti akan memudar. Setelah melihat Xing Huang pergi, Mouji berbalik dengan enggan untuk melihat lubang besar cendikiawan. Di tempat itu, hati cendikiawan sekali lagi berubah menjadi danau api hijau. Namun, benda itu bukan miliknya. Setidaknya, benda itu bukan sesuatu yang bisa disentuhnya saat ini. Mouji menggelengkan kepalanya dan melepaskan keserakahan di hatinya. Kemudian, dia memilih arah untuk pergi. Siapa yang tidak menginginkan hati cendikiawan? Sebagai seorang pemurni pil, Mouji lebih menginginkan api ini. Namun, dia tahu keterbatasannya sendiri. Tak satupun dari ahli tahap dewa sejati menyebutkan apapun tentang menaklukkan hati cendikiawan. Ini berarti dia tahu bahwa itu tidak mungkin. Jinggumu punya cara untuk menyimpan hati cendikiawan, dan bahkan menemukan tubuh roh es. Pada akhirnya, dia tidak dapat menyimpan hati cendikiawan, jadi dia seharusnya tidak memikirkannya. Tapi hati cendikiawan terlalu kuat. Bahkan jika dia maju ke tahap dewa sejati, dia mungkin tidak akan berani berdiri di bawah hati cendikiawan dan memurnikannya seperti Jinggumu. Walaupun Jinggumu telah dibakar menjadi abu oleh hati cendikiawannya, Mouji masih ragu kalau Jinggumu dapat berhasil. Kalau saja dia punya kesempatan untuk memurnikan hati cendikiawan, dia tidak akan seperti Jinggumu, yang mencari kematian dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia akan menyempurnakannya sedikit demi sedikit dari bagian tepinya, perlahan-lahan mengikis hati cendikiawan. Saat memikirkan hal ini, Mouji menggelengkan kepalanya. Tidak perlu membicarakannya. Bahkan jika Feng Zenkyu dan yang lainnya mencoba memperbaiki hati cendikiawan sedikit demi sedikit dari pinggiran, hasilnya tidak akan realistis. Api hati cendikiawan begitu kuat, bahkan jika seseorang berdiri di tepinya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dimurnikan oleh seorang ahli tahap dewa sejati. Kecuali dia bisa berubah wujud menjadi dingin yang amat sangat, seperti dingin di ruang es bawah tanah tempat dia memperoleh bunga pemanjang jiwa yang tak terukur. Mouji tiba-tiba berhenti. Ia memikirkan sesuatu. Jika ia bisa berubah menjadi dingin seperti itu, bisakah ia mulai memurnikan api ini dari tepi hati cendikiawan? Memang benar dia tidak bisa berubah wujud menjadi tipe dingin itu, tetapi dia bisa mencoba mengolah jurus pertama tujuh gaya langit petir. Dulu ketika ia mengolah jurus pertama Seven Styles Lightning Sky, karena ia kurang puas, ia mengubah sebagian jalur sirkulasi meridiannya. Pada akhirnya, organ dalamnya hampir terbakar oleh panas yang mengerikan. Jika dia menggunakan metode penanaman yang dimodifikasi dan membalik jalur sirkulasi, apakah hasilnya akan berkebalikan dengan panasnya? Begitu pikiran ini muncul, dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Meskipun Mouji tidak ingin memikirkannya, pikiran ini terus-menerus berkelebat dalam benaknya. Mouji menarik nafas dalam-dalam. Ia segera pergi ke sebuah bukit tak jauh dari sana dan menggali sebuah gua abadi yang sederhana. Dia ingin mencobanya. Kalau tidak, pikiran ini tidak akan pernah hilang. Mouji memutar teknik kultifasinya. Energi spiritual tersapu ke arahnya, tetapi kali ini, itu adalah kebalikan dari metode kultifasi Lightning Flash. Karena khawatir hal itu akan membahayakan meridiannya, Mouji mengedarkan teknik itu dengan sangat lambat. Begitu ada masalah, dia akan langsung berhenti. Setelah melewati meridian pertamanya sekali, tidak ada reaksi. Mouji mulai merasa kecewa. Sepertinya dia sedang bermimpi. Mouji mulai mencoba untuk mengedarkan 10 meridiannya secara bersamaan. Kilatan petirnya awalnya dikembangkan dari teknik abadi fana dan didasarkan pada fondasi teknik aslinya. Setelah Mouji membuka meridiannya untuk berkultifasi, kecepatan penyerapan energi spiritual teknik fana abadi miliknya jauh lebih cepat daripada orang lain yang mengolah teknik yang sama. Ini, kesepuluh meridiannya mulai bersirkulasi pada saat yang sama. Seolah-olah badai yang melahap telah terbentuk. Energi spiritual yang dahsyat dengan cepat membentuk pusaran air di dalam tubuhnya. Kecepatan penyerapan ini bahkan lebih cepat daripada saat ia mengolah teknik abadi secara normal. Bahkan, kecepatannya dua kali lebih cepat. Mouji terkejut. Dia bergegas berhenti. Ini di luar kendalinya. Pada saat ini, gelombang dingin menyebar dari meridiannya ke seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia hanya bisa menyaksikan tangan dan kakinya membeku. Rasa dingin ini merembes keluar dari meridiannya dan masuk ke organ-organnya. Akhirnya, rasa dingin itu membekukan permukaan tubuhnya. Hati Mouji menjadi dingin. Ini bukan yang dia inginkan. Meskipun dia telah berhenti mengedarkan teknik tersebut, dia masih dapat merasakan energi spiritual terus bersirkulasi, membimbing energi unsurnya untuk terus mendorong meridiannya menuju tingkat dingin yang lebih dalam. Mouji ketakutan setengah mati. Jika ini terus berlanjut, meridiannya pasti akan retak. Akhirnya, seluruh tubuhnya akan membeku. Jika seluruh meridiannya membeku, bahkan seorang abadi pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Ketika tubuhnya panas membara, dia masih bisa melawan. Namun sekarang, dia bahkan tidak bisa bergerak. Memang, jika kau tidak mencari kematian, kau tidak akan mati. Hati Mouji dipenuhi dengan kesedihan. Ini jelas tidak bisa terus berlanjut. Jika terus berlanjut, dia pasti akan tamat. Mengedarkan teknik modifikasinya memang telah mengubahnya menjadi balok es. Namun, balok es ini bukanlah seperti yang dibayangkannya. Balok es itu siap merenggut nyawa kecilnya. Mouji ingin menggunakan keinginannya untuk mengedarkan teknik abadi-abadi untuk melemahkan tubuhnya yang sudah beku. Namun, semua meridiannya membeku. Dia hanya bisa memikirkannya. Ia bahkan tidak bisa menghentikan peredaran darahnya yang lambat. Tubuhnya terus bergerak menuju tingkat dingin yang lebih dalam. Seiring berlalunya waktu, selain fakta bahwa ia masih dapat menggunakan kekuatan spiritualnya, ia tidak punya metode lain lagi. Mouji perlahan kehilangan harapan. Dia mengamati sekelilingnya dengan keinginan spiritualnya, berharap menemukan peluang untuk bertahan hidup. Ia kecewa karena tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada yang bisa ia gunakan. Saat kehendak spiritual Mouji hampir kabur, kehendak spiritualnya mendeteksi sesosok tubuh yang agak gemuk melintas. 280 Ini Fengzeh. Meskipun Mouji benar-benar membeku, dia masih bisa mengenalinya. Tria yang agak gemuk ini adalah Fengzeh. Pikiran Mouji berputar dan dia mencapai suatu pemahaman. Dia bukan satu-satunya yang tidak rela hati cendikiawan jatuh di sini. Fengzeh dari sekte evolusi besar juga tidak rela. Tetapi saat semua orang ada di sekitarnya, dia sangat acuh-ta'acuh dan bahkan ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sekarang setelah semua orang telah pergi, dia menyelinap kembali. Mouji menyerah pada ide menggunakan keinginan spiritualnya untuk berkomunikasi dengan Fengzeh. Jika itu Xinghuang, dia mungkin akan melakukannya. Namun bagi Fengzeh, dia yakin jika dia melakukan itu, saat Fengzeh tahu dia ada di sini, hal pertama yang akan dilakukan Fengzeh adalah membungkamnya. Kalau Fengzeh punya keyakinan bisa mengambil hati cendikiawan, maka dia pasti tidak ingin orang lain tahu bahwa dialah yang mengambil hati cendikiawan. Mouji menghela nafas, tetapi dia tidak menarik kembali keinginan spiritualnya. Bahkan jika dia mati kedinginan, itu akan lebih baik daripada dibunuh oleh Fengzeh. Hanya dalam waktu setengah jam, Mouji melihat sosok lain melintas. Pada kepala berambut coklat itu, Mouji hanya perlu satu kali menyapu untuk mengenali bahwa itu adalah Fang Zhentian dari sekte setan surga. Memang, Fang Zhentian pasti datang ke sini tanpa alasan lain selain hati cendikiawan. Sayangnya, Feng Zhentian dan Xing Huang tidak datang. Jika mereka datang, mereka mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Sekte setan langit berasal dari sekte langit, dan kepala sekte sekte langit, Jinggumu, memiliki metode untuk memurnikan hati cendikiawan. Mungkin Fang Zhentian benar-benar punya cara untuk mengambilnya. Adapun Fengzeh, orang ini mungkin terlihat tersenyum dan tidak berbahaya, tetapi Mouji merasa bahwa orang ini bahkan lebih jahat daripada Fang Zhentian. Di antara keempat ahli tahap dewa sejati yang berkumpul, Mouji merasa bahwa Feng Zhentian adalah yang paling tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, keinginan spiritual Mouji mulai kabur. Dia menggertakkan giginya dan bertahan. Saat keinginan spiritualnya benar-benar menjadi kabur, itu berarti dia sudah tamat. Sampai saat terakhir, dia pasti tidak akan menyerah. Mungkin setelah beberapa saat, Feng Zhentian juga menginginkan hati cendikiawan, dan datang. Ledakan. Sebuah ledakan yang mengerikan menyebabkan keinginan spiritual Mouji, yang hampir tenggelam dalam kehampaan, menjadi jauh lebih jelas. Dia secara tidak sadar memperluas keinginan spiritualnya sejauh yang dia bisa. Dia masih bertanya-tanya apakah Feng Zhentian yang memurnikan hati sarjana atau Fang Zhentian yang memurnikan hati sarjana. Atau apakah mereka berdua menemukan satu sama lain dan mulai berkelahi. Sebelum Mouji sempat mencerna pikiran ini, gelombang panas menerpa dirinya. Setelah itu, Mouji melihat tubuhnya yang membeku hingga hampir hancur, mulai melunak. Namun, Mouji sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia marah. Kedua orang ini seharusnya baru saja memurnikan hati cendikiawan, tetapi mereka malah menyebabkan hati cendikiawan meletus. Kalau hati cendikiawan itu melanda, dia pasti sudah mati. Pada saat ini, Mouji sedikit menyesali pilihan lokasinya yang terlalu dekat dengan hati cendikiawan. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyesalinya. Tubuhnya baru saja membeku menjadi balok es. Sekarang api hati cendikiawan akan mencapainya, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mengedarkan teknik mortal abadi untuk menstabilkan tubuh jasmaninya. Kalau tidak, sekuat apapun tubuh jasmaninya, setelah mengalami dingin yang membekukan dan dipanggang oleh api yang membakar, pasti akan runtuh. Sayangnya, saat ini, organ dalamnya masih membeku, dan hanya sedikit energi unsur yang beredar perlahan. Bahkan jika kakinya bisa bergerak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Saat teknik abadi-abadi miliknya beredar, rasa sakit yang mencabik jiwa bisa dirasakan. Seluruh tubuh Mouji mulai bergetar karena rasa sakit yang mencabik ini. Saat suhu di sekitarnya meningkat, tubuh Mouji juga mulai stabil di bawah sirkulasi teknik abadi. Tidak ada tanda-tanda tubuhnya akan runtuh. Mouji menghela nafas lega. Ia berusaha keras untuk duduk, ingin segera meninggalkan tempat ini sebelum melakukan hal lainnya. Namun, ketika keinginan spiritualnya menyebar keluar, dia hampir menjadi gila. Lingkungan di sekitarnya dipenuhi dengan energi hijau samar. Merasakan panas yang mengerikan itu, Mouji juga tahu apa yang sedang terjadi. Kedua orang itu telah memicu jantung cendikiawan, dan api jantung cendikiawan telah melahap apapun dalam radius beberapa mil. Untungnya, dia masih cukup jauh. Ini sudah di tepi jangkauan hati cendikiawan, dan hanya ada beberapa jejak api hijau. Jika tidak, dia pasti sudah menjadi abu sejak lama. Tetapi bagaimana api bisa menyebar sejauh itu? Saat Mouji menelan beberapa pil penyembuh, keinginan spiritualnya pun menyapu keluar pada saat yang sama. Ketika kehendak spiritual Mouji melihat Fang Zhentian dan Feng Zhe duduk di tengah energi hijau, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Fang Zhentian dan Feng Zhe berjarak beberapa ratus meter, dan keduanya duduk di tanah. Seruling biok yang diberikannya kepada Fang Zhentian diletakkan secara horizontal di atas kepala Fang Zhentian, memancarkan sinar cahaya hijau. Cahaya ini membentuk penghalang hijau di sekeliling Fang Zhentian. Dan di dalam penghalang, Fang Zhentian terus-menerus membentuk segel tangan. Beberapa ratus meter jauhnya dari Fang Zhentian, Feng Zhe memiliki puluhan pedang yang berputar di sekelilingnya, membentuk susunan pedang pertahanan. Pada saat yang sama, jejak energi api hijau meresap ke dalam susunan pedang ini, dan beredar di antara kedua tangan Feng Zhe. Mouji sudah mengerti bahwa mereka berdua sedang memurnikan hati cendikiawan. Terlebih lagi, Mouji juga tahu metode apa yang digunakan keduanya untuk memikat hati cendikiawan ke suatu tempat beberapa mil jauhnya. Tidak peduli seberapa kuat hati cendikiawan itu, ia baru saja dipelihara. Sekarang setelah ia dipancing beberapa mil jauhnya, suhunya turun tak terhingga. Alasan mengapa hati cendikiawan tidak dapat dimurnikan adalah karena suhunya terlalu mengerikan, dan bahkan tidak dapat didekati. Sekarang setelah mereka berdua berhasil memancing hati cendikiawan, memurnikan api ini menjadi mungkin. Dibandingkan dengan Jinggu Mu, metode mereka jauh lebih praktis. Yang tidak dimengerti Mouji adalah, mengapa Fang Zhentian dan Feng Zhe mampu mencapai kesepakatan untuk memurnikan hati cendikiawan tanpa mengganggu satu sama lain. Bukankah mereka berdua tahu bahwa hati cendikiawan itu hanya ada satu dan mustahil bagi mereka berdua untuk memilikinya di waktu yang bersamaan. Saat mereka berdua memurnikan hati cendikiawan, suhu di sekitarnya meningkat, dan Mouji mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Tidak peduli apapun, dia harus pergi terlebih dulu. Karena ada dua ahli tahap dewa sejati, bukan gilirannya untuk memurnikan hati cendikiawan. Saat Mouji ingin berdiri, dia menepis pikiran untuk pergi. Dia belum bisa pergi. Saat dia meninggalkan gundukan ini, dia akan segera terlihat oleh Fang Zhentian dan Feng Zhe. Pada saat itu, sulit menjamin bahwa mereka berdua tidak akan membunuhnya. Mouji hanya bisa terdiam. Pada saat ini, intensitas api hijau di sekitarnya meningkat lebih dari satu kali lipat. Api yang mengerikan itu hampir membuat Mouji berteriak keras. Mouji bergegas mengalirkan energinya untuk melawannya. Beberapa saat kemudian, Mouji tahu bahwa pikirannya sia-sia. Ini karena Fang Zhentian dan Feng Zhe tengah bersusah payah memurnikan api luar hati cendikiawan, dan semakin mereka memurnikan, semakin tinggi pula suhu api hati cendikiawan. Jika dia tidak berbuat sesuatu, dia akan menjadi kambing hitam mereka, dibakar sampai mati oleh api. Hanya dengan berpikir saja, Mouji segera mengalirkan energinya secara terbalik. Lebih dari 10 meridian secara bersamaan mengalami sirkulasi terbalik, dan hawa dingin yang mengerikan muncul dari meridian Mouji sekali lagi. Akan tetapi, yang berbeda dari sebelumnya adalah Mouji berada di pinggiran api hati cendikiawan, dan suhu di luar mencegahnya membeku menjadi es batu. Hanya dalam waktu setengah dupa, Mouji tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Meridiannya memang terus-menerus melepaskan energi dingin yang ekstrim, tetapi suhu api di luar semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, keseimbangan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh tubuhnya. Mouji menggertakkan giginya, dan seberkas keinginan spiritualnya meresap ke dalam api hijau di sekitarnya. Fang Zhentian dan Feng Zhe sama-sama tengah memurnikan hati cendikiawan, jadi dia tidak punya pilihan selain memurnikannya. Jika dia tidak memperbaikinya, dia akan tetap menjadi umpan meriam. Dia akan mati jika dia pergi, tetapi dia juga akan mati jika dia tidak pergi. Apa yang perlu diragukan? Terima kasih. Bersambung... Terima kasih.